Lua Ping mengeksekusi langkah mendaki surga bayangan yang mempesona dengan sekuat tenaga. Meski sangat cepat, namun juga menghabiskan banyak energi. Ini juga mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dengan mudah. Langkah mendaki surga bayangan yang mempesona diajarkan kepada Lua Ping oleh Wu Fei Ying. Tentu saja, itu bukanlah teknik gerakan biasa. Ketika dieksekusi dengan kekuatan penuh, itu jauh lebih cepat daripada penerbangan biasa. Tergantung pada penguasaan dan kekuatan kultifator, jarak setiap langkah juga akan berbeda. Lua Ping hanya dapat melakukan perjalanan sekitar 10 mil dalam satu langkah. Meskipun menggunakan Dasling Shadow Heaven Ascending Steps menghabiskan lebih sedikit energi dibandingkan menggunakan ruang gerbang suantian, dalam situasi ini, Lua Ping tidak dapat menggunakan seluruh energinya. Oleh karena itu, saat dia melarikan diri, Lua Ping segera mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Dia dengan cepat memperbaikinya. Sebelumnya, dia telah menggunakan ruang gerbang suantian untuk mengusir serangan Yuan Fei dan menghabiskan banyak energi. Sekarang dia terus-menerus menggunakan Dasling Shadow Heaven Ascending Steps, energinya tersisa kurang dari setengahnya. Meskipun dia bisa melepaskan diri dari kejaran gorilla bertangan panjang untuk sementara waktu dalam hal kecepatan, begitu energinya habis, dia masih harus menghadapi pihak lain secara langsung. Karena aku tidak bisa bersembunyi, maka aku tidak akan bersembunyi. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Memikirkan hal ini, Lua Ping tidak terus melarikan diri. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya dan berbalik menunggu gorilla berlengan panjang di belakangnya. Sesaat kemudian, sosok Yuan Fei muncul di depan Lua Ping. Melihat Lua Ping yang tidak bergerak, mata Yuan Fei dipenuhi kebingungan dan keraguan. Ada apa? Nak, tahukah kamu bahwa kamu akan mati dan ingin berlutut dan memohon padaku? Yuan Fei berpikir sejenak dan berpikir bahwa Lua Ping takut dan ingin memohon belas kasihan. Oleh karena itu, dia mulai menggodanya. Jika kamu ingin membunuhku, maka kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Sedangkan untuk berlutut, jika kamu mau, aku tidak akan menghentikanmu. Lua Ping menjawab dengan arogan tanpa sedikitpun rasa takut. Hal ini membuat Yuan Fei sangat tidak puas, seolah martabatnya telah sangat terhina. Dia tiba-tiba melepaskan tekanan kuat terhadap posisi Lua Ping. Sekte Iblis kecil berani menjadi begitu sombong. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yuan Fei juga melihat energi Lua Ping sangat terkuras. Sulit baginya untuk menggunakan teknik penyembunyian seperti sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan menghadapinya di sini. Selama Lua Ping tidak bisa menyembunyikan dirinya, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Milik Lua Ping, dan Lua, dan, dan Lua Lua Ping. Saat tekanan kuat menyelimuti Lua Ping, lengan Yuan Fei teracung lagi. Mereka langsung menembus kehampaan dan muncul di samping Lua Ping. Kedua lengan besar itu mengandung kekuatan yang kuat. Bersama dengan tekanan Yuan Fei, mereka dengan tegas memenjarakan Lua Ping. Kemudian, dia mulai menutup telapak tangannya, berniat menghancurkan Lua Ping menjadi daging cincang. Kali ini, Lua Ping tidak dapat menggunakan kekuatan spasial gerbang Suantian. Menghadapi serangan Yuan Fei, wajahnya sangat serius. Bagaimanapun, lawannya adalah binatang iblis di tahap akhir alam kehidupan surgawi. Jika mereka berada di alam budidaya, Lua Ping akan memiliki waktu yang lebih mudah. Namun, di sekte iblis, tidak hanya sulit untuk menampilkan kekuatan bertarung puncaknya, tetapi dia juga tidak memiliki cukup energi. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Huff, lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Meski situasinya berbahaya, Lua Ping masih sangat mendominasi. Dengan teriakan nyaring, dia tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Auranya tidak lebih lemah dari Yuan Fei. Di saat yang sama, tubuh Lua Ping bersinar dengan cahaya merah dan biru. Wajahnya yang nakal dan mendominasi terlihat sangat jelas. Flaming Eyes Divine Axe sekali lagi muncul di tangan Lua Ping. Lingkaran cahaya merah dan biru pada kapak bersinar terang, kecerahannya sebanding dengan cahaya ilahi tubuh roh Lua Ping. Memegang Flaming Eyes Axe, mata Lua Ping seperti obor. Dia mengerutkan bibir dan mengangkat kapak tanpa ragu-ragu. Aliran udara di sekitarnya juga menunjukkan tanda-tanda kekacauan saat kapak diangkat. Perubahan ini membuat mata Yuan Fei bergerak-gerak. Dia merasa itu agak sulit dipercaya. Namun, karena percaya pada kekuatannya sendiri, Yuan Fei tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, ia meningkatkan intensitas serangannya. Melihat lengan Yuan Fei hendak mencapai tubuh Lua Ping, untuk sementara mereka diblokir oleh cahaya ilahi api dan cahaya ilahi air yang dilepaskan oleh tubuh Lua Ping. Lua Ping mengoperasikan seni suci sandaluo dengan seluruh kekuatannya. Mengandalkan kekuatan fisik tingkat ke-7 untuk merangsang dua cahaya ilahi tubuh spiritual, kemampuan bertahannya dapat dibayangkan. Bahkan kerapengamuk berlengan panjang, yang berada di tahap akhir alam kehidupan surgawi, tidak dapat menerobosnya. Pada saat yang sama ketika cahaya ilahi tubuh spiritual memblokir lengan kerapengamuk berlengan panjang, kapak es flaming milik Lua Ping tiba-tiba terpotong. Dua lampu kapak besar dilepaskan dari kapak dewa dan dipotong di lengan Yuan Fei. Dua lampu kapak, satu merah dan satu biru, mengandung kekuatan api yang sangat kuat. Itu langsung membakar aliran udara di sekitarnya menjadi ketiadaan. Bahkan Yuan Fei, yang berada jauh, dapat dengan jelas merasakan kekuatan-kekuatan api. Energi dingin ekstrim di dalam bayangan kapak biru lainnya juga menyebabkan Yuan Fei sedikit mengernyit. Aliran udara di sekitar bayangan kapak ini langsung membeku, tidak bisa mengalir. Saat bayangan kapak mendekat, bayangan itu mulai pecah satu demi satu. Atribut air dan api yang terkandung dalam dua lampu kapak telah mencapai tingkat yang luar biasa. Cara anak ini sungguh tidak sederhana. Yuan Fei harus mengakui bahwa sekte iblis di depannya memang brilian. Dia juga bisa melihat secara sekilas bahwa kekuatan cahaya kapak Lua Ping adalah penggunaan atribut air dan api hingga titik kesempurnaan. Dua lampu kapak, satu merah dan satu biru, tiba dalam sekejap dan menebas lengan Yuan Fei. Dua fluktuasi spasial yang kuat meletus dalam kehampaan. Aliran udara yang kacau membentuk dua reak spasial yang dengan cepat menyebar ke sekeliling. Lengan Yuan Fei langsung terguncang oleh dua lampu kapak. Kekuatan yang awalnya menahan Lua Ping juga menghilang. Melihat ini, Lua Ping segera melesat ke depan dan melambaikan flaming ice axe, terus-menerus memotong posisi Yuan Fei. Lampu kapak merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah berlawanan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Untuk sesaat, itu benar-benar memblokir sosok berserk AP yang berlengan panjang. Cukup terlihat bahwa jangkauan serangan lampu kapak ini sangat luas. Huff, meski idenya bagus, kenyataannya kejam. Yuan Fei dengan dingin mendengus. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan Lua Ping. Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba membuka mulutnya yang lebar dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Mengaum. Saat raungan marah terdengar, ruang di depan Yuan Fei mulai runtuh. Lapisan gelombang suara berubah menjadi bilah cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak, bertemu dengan lampu kapak merah dan biru. Ini karena lengan Yuan Fei tidak hanya terguncang oleh cahaya kapak Luoping, tetapi juga karena cahaya kapak tersebut mengandung kekuatan api li selatan dan air gui utara. Itu langsung menembus lengannya dan menyerang dagingnya, dengan cepat menghancurkan meridian di lengannya. Oleh karena itu, Yuan Fei untuk sementara waktu harus menekan invasi energi air dan api di pelukannya. Inilah mengapa dia hanya bisa menggunakan serangan suara untuk memblokir serangan Luoping. Begitu bila cahaya itu bersentuhan dengan cahaya kapak Luoping, itu langsung memancarkan cahaya yang melonjak ke langit. Suara ledakan terus-menerus dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya dalam waktu singkat, semua pepohonan dalam radius belasan mil berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan satu serangan tidak dapat dihentikan. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Metode pertempuran semacam ini membuat para binatang iblis yang menyaksikan dikejauhan berseru kagum. Sekte iblis transformasi iblis ini benar-benar kuat. Mereka sebenarnya setara dengan senior Yuan Fei. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Binatang iblis ini bersuka cita karena mereka belum pernah bertemu Luoping sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Bagaimanapun, mereka mengakui bahwa mereka tidak akan mampu memblokir cahaya kapak Luoping. Saat binatang iblis ini menghela nafas, dua sosok terbang keluar dan masih saling bentrok dengan sengit. Namun, kali ini kedua sosok tersebut berubah. Cahaya ilahi tubuh spiritual Luoping meredup. Bahkan wajahnya pun sangat pucat. Namun, dia masih mengayunkan Flaming Ice Divine Axe dan menuangkan kekuatan api li selatan dan air li utara ke dalam kapak dewa. Dia meminjam kekuatan kapak dewa untuk melancarkan serangan. Flaming Ice Divine Axe awalnya adalah harta paling berharga dari Flaming Ice Mysterious Sek. Itu bisa melepaskan kekuatan atribut air dan api. Sekarang Luoping telah menuangkan kekuatan api li dan air gui ke dalamnya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kapak dewa telah meningkat pesat. Inilah mengapa ia bisa bersaing dengan Yuan Fei. Namun, kesenjangan budidaya antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun kekuatan tempur Luoping telah melonjak, dia masih mengalami kekuatan rebound yang kuat dalam pertempuran tersebut dan menderita banyak luka dalam. Di sisi lain, aura Yuan Fei tidak melemah sama sekali. Ia masih menindas dan berkuasa. Namun, lengannya kini ditarik dan kembali ke panjang normalnya. Pada permukaan lengannya, salah satunya berwarna hitam pekat dengan banyak bekas luka bakar, sedangkan satu lagi penuh retakan, daging dan darahnya kaku. Itu adalah akibat dari kekuatan api dan air kapak Luoping yang telah merusaknya. Meski tubuh Yuan Fei kuat, namun sulit menahan kekuatan api Li dan air Gui. Saat ini, saat dia bertarung dengan Luoping, dia sangat berhati-hati, khawatir dia akan terkena cahaya kapak Luoping lagi. Sepertinya anak ini pasti murid Fan Sahai. Tubuhnya memang kuat. Di bawah serangan, kemarahan kera-keras milikku, tubuhnya tidak hancur. Tidak sederhana. Selain itu, anak ini sebenarnya mampu mengeluarkan kekuatan seperti itu dari artefak sihir tingkat 9. Artefak itu bahkan mengandung atribut air dan api yang kuat. Tampaknya artefak ajaib ini dan anak ini menyembunyikan beberapa rahasia. Mungkin anak ini tahu cara menggunakan senjata iblis tingkat ke-9. Kita harus menangkapnya hidup-hidup dan menggunakan teknik pencarian jiwa. Ya, waktu sangat penting. Kita harus menangkap sekte iblis ini sebelum yang lain tiba. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, mereka tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. 502. Meskipun ide Yuanfei bagus, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Luoping mampu menampilkan kekuatan yang begitu kuat dari kapak ilahi es yang berkobar sepenuhnya karena esensi api li dan esensi air gui. Bahkan jika dia memperoleh kapak ilahi es berkobar, tanpa dukungan esensi api li dan esensi air gui, dia hanya dapat menampilkan kekuatan rata-rata. Bagaimanapun, kedua esensi lima elemen telah disempurnakan oleh Luoping, Yuanfei tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, Luoping tidak akan memberinya kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup. Meskipun dia menderita luka dalam, Luoping masih memiliki banyak trik. Dia hanya tidak ingin mengungkapkannya untuk saat ini. Memanfaatkan fakta bahwa binatang ajaib lainnya belum tiba, aku harus menyingkirkan kera kekerasan berlengan panjang ini sesegera mungkin. Selama aku bisa mencapai tepi hutan iblis segudang binatang, bahkan jika ada penghalang formasi, aku masih bisa membukanya dengan paksa. Situasi saat ini adalah bagaimana cara melukai kera kekerasan berlengan panjang yang kuat ini sehingga ia tidak bisa terus mengejarku. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga kali ini. Luoping sedang menghitung dalam hatinya apakah dia bisa melukai kera kekerasan berlengan panjang di depannya. Menurutnya, kemungkinan melukai lawan paling banyak 30%. Selain itu, dia harus membayar akibat dari cedera serius. Meski begitu, dia harus mencobanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyingkirkan kejaran kera kekerasan bertangan panjang. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih memiliki metode lain untuk mencapai tepi hutan iblis dengan cepat. Luoping dan Yuanfei sama-sama memiliki pemikiran berbeda di benak mereka. Kedua serangan mereka telah berubah dan menjadi lebih stabil. Mereka tidak lagi ganas dan tanpa ampun seperti sebelumnya. Namun tujuan kedua belah pihak berbeda. Luoping ingin menggunakan jurus besar untuk melukai lawan, sementara Yuanfei bersiap menggunakan metode ampuh untuk menangkap Luoping hidup-hidup. Karena perubahan tujuan Yuanfei yang memberi Luoping kesempatan untuk mengatur nafas. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Luoping untuk mempersiapkan langkah besarnya. Tiba-tiba, aura Luoping meningkat pesat. Luka-lukanya segera sembuh. Auranya naik ke alam panjang umur surgawi awal, tetapi tidak berhenti di situ. Yuanfei tidak percaya. Bocah, memiliki aura yang mengesankan saja tidak cukup. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Di hadapan kekuatan absolut, semua hal mewah tidak ada artinya. Begitu Yuanfei selesai berbicara, badai kuat muncul di ruang sekitarnya, menyelimuti dia dan Luoping. Angin kencang melonjak dan arus udara mendatangkan malapetaka. Badai ini secara bertahap berkumpul menuju posisi Luoping dari jauh. Saat bergerak, badai yang awalnya tidak berbentuk secara bertahap memadat dan menjadi keberadaan yang substansial. Tali yang terkondensasi akibat badai menutup sepenuhnya ruang di sekitar Luoping. Bahkan lampu kapak yang dipotong Luoping semuanya terhalang saat bersentuhan dengan tali ini. Angin mengunci langit dan bumi. Dengan teriakan Yuanfei, kecepatan pengumpulan tali ini meningkat secara signifikan. Kekuatan penghancur yang kuat membuat Luoping di tengah menanggung tekanan yang besar. Sial, dia bisa mengendalikan kekuatan atribut angin dengan sangat rampil. Tampaknya ini pasti merupakan kemampuan yang diwarisi dari kera kekerasan berlengan panjang. Luoping mengutup dalam hatinya. Dia merasa kekuatan atribut angin di ruang sekitarnya sepenuhnya dikendalikan oleh lawannya. Itu telah mencapai titik kesempurnaan, yang agak sulit dipercaya. Bahkan jika dia telah menyempurnakan esensi api Li dan esensi Gui Sui, sulit baginya untuk mengontrol kekuatan atribut api dan atribut air dengan begitu terampil. Untuk itu diperlukan proses pemahaman. Merasa tekanan di sekelilingnya semakin kuat, aura Luoping pun mencapai batasnya. Waktu sangat penting, dan situasinya kritis. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia langsung menuangkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke dalam Blazing Ice Divine Axe dan melancarkan serangan yang kuat. Dengan tebasan kapak, angin bertiup kencang dan cahaya tiba-tiba muncul. Kekuatan yang melonjak itu seperti banjir, mengalir keluar dari kapak ilahi es yang berkobar dan memotong menuju ruang seberang. Itu masih lampu kapak merah dan biru yang sama, tapi kekuatan yang terkandung dalam lampu kapak telah meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan lampu kapak mencakup area seluas puluhan mil. Binatang iblis di kejauhan merasakan kekuatan lampu kapak. Mereka semua segera mundur karena ketakutan, takut mereka akan terkena dampaknya. Bahkan dengan segel teknik magis Yuanfei, masih sulit untuk menekan penyebaran kekuatan kedua lampu kapak. Hal ini membuat wajah hitam Yuanfei yang agak garang menunjukkan ekspresi tidak percaya sekali lagi. Kumpulkan untukku. Kata-kata Yuanfei sangat keras dan nadanya tegas. Mengikuti kata-katanya, tali yang terkondensasi oleh badai tiba-tiba mengeluarkan lampu hijau, dan berputar secepat kilat. Peng-peng. Dua lampu kapak, satu merah dan satu biru, dipotong pada talinya, dan kekuatan yang kuat meletus. Tanpa jeda apapun, kekuatan lampu kapak secara langsung membalikkan ruang puluhan mil di sekitarnya. Lampu merah, biru dan hijau dengan cepat menyebar di kehampaan. Cahaya yang kuat itu menembus para binatang iblis di kejauhan, dan mereka semua mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mata mereka. Ruang puluhan mil benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Bahkan beberapa binatang iblis dengan budidaya rendah yang tidak bisa mengelak tepat waktu terkubur dalam badai tata ruang. Ketika binatang iblis di sekitar ingin melihat hasil pertarungan dengan rasa takut yang masih ada, mereka tidak sabar menunggu sesosok tubuh terbang keluar. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman dan mendapat firasat buruk. Pertempuran ini sangat intens. Dengan kekuatan Yuan Fei, dia pasti telah menghancurkan sekte iblis. Kenapa dia belum keluar? Mungkinkah mereka mati bersama? Bagaimana mungkin? Yuan Fei adalah ahli tahap kehidupan surgawi akhir, dan sekte iblis hanya berada pada tahap perubahan iblis awal. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak dapat membunuh Yuan Fei. Untungnya, aku menghindar dengan cepat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Binatang iblis ini terus menebak-nebak. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat sesosok tubuh keluar dari badai tata ruang, berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang ke kejauhan. Kemudian, sosok lain muncul, juga berubah menjadi cahaya mengalir dan mengejar Yuan Fei. Karena keduanya begitu cepat, binatang iblis di sekitarnya tidak dapat melihat mereka sebelum mereka dapat bereaksi. Tidak mungkin, sekte iblis belum mati, dan mereka lolos dari tangan Yuan Fei. Sepertinya Yuan Fei telah menemui tandingannya kali ini. Saat binatang iblis ini sedang berdiskusi, di arah lain, dua cahaya mengalir melintas di atas kepala mereka dan mengejar Luo Ping dan Yuan Fei. Di dalam kehampaan, alat roh terbang berbentuk penggaris berukuran besar sedang bergerak melalui kehampaan secepat kilat. Di dalam penguasa, Luo Ping sedang duduk bersila, menggunakan segala macam teknik budidaya untuk mengulur waktu memulihkan kekuatannya. Sebelumnya, karena dia telah mengerahkan kekuatan esensi sejati di dalam tubuhnya, serta energi spiritual langit dan bumi dari pembuluh darah roh yang menentang surga di gerbang surga yang mendalam, meskipun dia mampu menampilkan kekuatan flaming yang paling kejam. Ice Divine Axe telah menghabiskan budidayanya dan merusak tubuhnya. Jika bukan karena penguasa pengukur surga Niue masih ada di tangannya, Luo Ping tidak akan berani mengambil risiko semuanya. Bagaimanapun, konsekuensi dari melakukan hal itu masih segar dalam ingatannya. Meskipun budidayanya saat ini telah meningkat dan dia tidak lagi mengalami koma, sudah sulit baginya untuk bertarung dalam waktu singkat. Yang membuatnya bersuka cita adalah serangan terkuatnya juga memberikan efek dan benar-benar berhasil melukai kera kekerasan berlengan panjang. Dengan terlukanya kera Vicious berlengan panjang dan kekuatannya melemah, dan kecepatan penguasa pengukur surga sungguh menakjubkan. Luo Ping yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari kejaran pihak lain dan berhasil melarikan diri ke tepi hutan iblis segudang binatang. Dengan kekuatan Divine Sense, Luo Ping bisa merasakan bahwa jarak antara dia dan Vicious Ape berlengan panjang secara bertahap meningkat. Dia juga untuk sementara merasa lega dan mulai dengan gila-gilaan menggunakan semua jenis teknik budidaya dan sepenuhnya menyempurnakan ramuan yang dia telan. Ribuan mil di belakang penguasa pengukur surga, Yuan Fei masih mengejar. Namun, kecepatannya masih lebih lambat dari penguasa pengukur langit, sehingga jarak antara mereka secara bertahap meningkat. Iblis terkutuk, kamu tidak hanya menghancurkan kemampuan ilahiku, tetapi kamu juga melukaiku. Aku pasti akan membuatmu membayar hutang ini, membuatmu berharap kamu mati. Yuan Fei penuh kebencian. Di depan begitu banyak binatang iblis, dia benar-benar membiarkan sekte iblis transformasi iblis melarikan diri. Ini adalah kehilangan muka yang besar. Untungnya, dia bersembunyi dengan baik dan tidak membiarkan binatang iblis itu mengetahui bahwa dia terluka. Kalau tidak, dia benar-benar tidak punya wajah lagi. Meskipun dia terluka dan sangat membenci Luo Ping, Yuan Fei semakin menginginkan Flaming Eyes Divine Axe dan ingin mendapatkannya. Menurutnya, alasan mengapa Luo Ping mampu menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan bahkan melukainya terutama karena senjatanya. Selain itu, Yuan Fei juga sangat tertarik dengan kekuatan Luo Ping. Dia masih menganggap Luo Ping sebagai murid Fan Chahai. Dia percaya bahwa Luo Ping pasti telah mempraktikkan teknik budidaya Fan Chahai tingkat tinggi. Hal ini membuatnya semakin bersemangat untuk menangkap Luo Ping dan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mengambil teknik budidaya Luo Ping untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia bisa dengan lancar menerobos ke tahap Dong Su. Memikirkan hal ini, suasana hati Yuan Fei sedikit membaik. Namun, kecepatan senjata terbang di depannya agak sulit baginya. Setelah memikirkannya, dia mengabaikan lukanya dan langsung mengendalikan energi atribut angin di sekitarnya untuk memadatkan dua sayap besar di punggungnya. Divine Sense yang diwarisinya sebenarnya mengendalikan energi atribut angin untuk melakukan segala jenis serangan. Karena pemahamannya tentang energi atribut angin berasal dari warisan rasa ilahi, ia mampu menguasainya hingga titik kesempurnaan. Begitu sayap muncul di punggungnya, kecepatan Yuan Fei tiba-tiba meningkat, langsung menyamai kecepatan penguasa pengukur langit. Lagi pula, Luo Ping belum menyempurnakan penguasa pengukur surga dan hanya meminjamnya, jadi dia tidak bisa menampilkan kecepatan tercepatnya. Saat kecepatan Yuan Fei meningkat dan dia sangat percaya diri dalam menangkap Luo Ping, dua aliran cahaya datang dengan cepat dari belakang, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Dua aliran cahaya di belakangnya tidak lebih lambat dari Yuan Fei yang mengembunkan sayapnya. Sesaat, mereka berada di samping Yuan Fei, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Yuan Tua, aku tidak menyangka kekuatanmu akan merosot sejauh ini. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan sekte iblis yang baru berada pada tahap awal perubahan iblis. Kamu benar-benar mengecewakan. Eh, kamu terluka. 503. Hakim merasa sulit untuk percaya bahwa Yuan Fei benar-benar akan terluka oleh seorang kultifator negara perubahan iblis tahap awal. Meskipun Yuan Fei sedikit lebih lemah darinya, dia masih seorang kultifator alam kehidupan surgawi tahap akhir. Perbedaan antara keduanya bukan hanya pada bidang yang besar. Sekte iblis sebenarnya mampu melukai Yuan Fei dan melarikan diri dengan perbedaan budidaya yang begitu besar. Hal ini membuat Hakim merasa ini tidak sederhana. Sepertinya metode sekte iblis ini tidak biasa. Saya kira dia pasti seorang jenius yang telah dipersiapkan dengan matang di Laut Fanca. Hakim membuat penilaian tentang Luoping di dalam hatinya. Karakter yang menentang surga jelas merupakan murid inti sekte tersebut, dan sangat terawat. Dia luar biasa dalam segala aspek dan tidak ada duanya. Mendengar pertanyaan haki, wajah Yuan Fei berubah jelek. Dia tahu sulit menyembunyikan cederanya. Kali ini, dia benar-benar kehilangan muka. Hatua, aku membantumu menangkap pembunuh putramu, dan kamu malah mengejekku. Ini keterlaluan. Jika bukan karena bantuanku, bisakah kamu menemukan jejak si pembunuh sekarang? Huff, kamu benar-benar mengecewakanku. Yuan Fei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Haki mendengar ini dan dengan cepat berkata, Ai, Yuan Tua, aku hanya mengkhawatirkanmu. Bagaimana aku bisa mengejekmu? Aku, Haki, pasti akan mengingat bantuanmu di hatiku dan membalasnya di masa depan. Aku hanya sedikit penasaran. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa terluka? Mungkinkah anak itu mempunyai metode yang tidak biasa? Bagaimanapun, mereka berdua adalah bagian dari sepuluh binatang ajaib, dan pada saat ini, Yuan Fei memang membantunya menangkap si pembunuh. Jadi Haki berusaha memberinya wajah sebanyak mungkin. Namun, apa yang dia pikirkan sangat berbeda dengan apa yang dia katakan. Membantu, jika bukan karena upah saya, apakah anda akan berbaik hati membantu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh yang tidak bisa melihatnya? Haki mengerti bahwa tidak hanya Yuan Fei, tapi binatang ajaib lainnya juga datang untuk mendapatkan hadiahnya, jadi dia tidak perlu berterima kasih padanya. Tebakanmu benar, anak itu memiliki senjata ampuh di tangannya. Pada akhirnya, senjata itu meledak dengan kekuatan yang besar, dan itulah sebabnya aku terluka. Hatua, ayo kita buat kesepakatan. Begitu kita menangkap bocah itu, aku hanya ingin senjata itu ada di tangannya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Bagaimana menurutmu? Yuan Fei tidak secara langsung menyatakan bahwa senjata di tangan Luoping adalah alat sihir level 9. Jika tidak, Haki dan istrinya pasti akan berusaha merebutnya. Sekarang, dia sudah berdiskusi dengan mereka sebelumnya. Ketika tiba waktunya untuk menangkap Sekte Iblis, dia akan segera merebut alat ajaib. Bahkan jika Haki dan istrinya berubah pikiran, dia masih memiliki kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Ketika Haki dan Ha Fu mendengar kata-kata Yuan Fei, mereka berdua merasakan sedikit keanehan. Mereka saling memandang tetapi tidak menunjukkan kelainan apapun. Tidak masalah, Sekte Iblis itu membunuh anakku. Aku hanya ingin nyawanya dikuburkan bersamanya. Aku tidak peduli tentang hal lain. Jika saatnya tiba, kamu dapat mengambil artefak Iblis. Haki menjawab tanpa ragu-ragu, yang membuat Yuan Fei merasa lebih nyaman. Yang tidak dia ketahui adalah Haki dan istrinya sudah berdiskusi secara diam-diam. Meskipun Haki dan istrinya tidak dapat mengendalikan kekuatan atribut angin untuk membentuk sayap, mereka mengembangkan teknik terbang yang langka. Kecepatan terbang mereka sangat cepat, hampir sama dengan Yuan Fei setelah dia mengembunkan sayapnya. Ketiga binatang Iblis itu dengan cepat menutup jarak antara mereka dan penguasa pengukur surga. Awalnya, mereka dipisahkan oleh ribuan Li, namun dalam waktu singkat, mereka hanya berjarak seribu Li. Melihat mereka akan mengejar Luoping, mereka semua bersiap untuk bergerak kapan saja. Di dalam penguasa pengukur surga, ekspresi Luoping sangat serius. Dia sangat jelas tentang situasi di belakangnya. Saat ini, dia baru memulihkan sekitar 20% kekuatannya. Tidaklah cukup hanya menghadapi tiga binatang Iblis itu. Aku tidak menyangka kedua anjing Iblis Raksasa itu bisa secepat itu. Aku baru saja muncul dan mereka sudah menyusul. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka membalas dendam pada putra mereka. Ada juga keraganas berlengan panjang itu. Aku tidak tahu kekuatan magis semacam apa yang digunakannya untuk meningkatkan kecepatannya. Sekarang setelah ketiga binatang Iblis itu berkumpul, aku khawatir akan sangat sulit untuk menyingkirkan mereka. Luoping sedikit tidak berdaya. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan lancar melarikan diri ke tepi hutan Iblis segudang binatang, tapi dia tidak mengira itu akan menjadi begitu sulit. Saat dia menghela nafas dalam hatinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap ke depan, memperlihatkan ekspresi bingung. Getaran kuat datang dari depan, disusul ledakan dahsyat. Cahaya terang membubung ke langit di depannya. Luoping mau tidak mau melihat dengan cermat. Karena jaraknya terlalu jauh, indra spiritual Luoping tidak dapat menjangkau lokasi perubahan, sehingga dia tidak dapat mengetahui situasi spesifiknya. Namun, dilihat dari momentum di depan, itu jelas bukan pertarungan yang sederhana. Dari jarak ini, seharusnya ada perubahan di tepi hutan Iblis. Mungkinkah ada sekte Iblis lain yang ingin segera keluar dari hutan Iblis? Luoping menduga mungkin sekte Iblis lainnya, di bawah serangan binatang Iblis, ingin menerobos batas pertahanan hutan Iblis untuk melarikan diri. Jika itu masalahnya, maka itu lebih baik lagi. Pada saat itu, aku mungkin bisa memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari hutan Iblis dengan mudah. Dengan perubahan di depan, hati Luoping menjadi lebih stabil. Dia memahami prinsip, mencari peluang untuk bertahan hidup dalam kekacauan, dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan lukanya dan mengendalikan penguasa pengukur surga untuk mempercepatnya. Tiga binatang Iblis di belakang, ketika getaran dan kecemerlangan muncul di depan mereka, gemetar di dalam hati mereka dan berteriak ketakutan. Pasti sekte Iblis yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka, menyerang batas pertahanan di luar hutan Iblis. Mungkinkah mereka ingin memasuki hutan Iblis untuk menangkap orang secara sembarangan? Huff! Mereka terlalu sombong. Kemarahan Yuan Fei belum meredah. Pada saat ini, ketika dia melihat situasi di depannya, dia segera menilai alasannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengatakannya dengan keras. Kita harus menangkap bocah ini sebelum dia mencapai tepi hutan Iblis. Begitu dia bergabung dengan sekte Iblis itu, akan lebih sulit lagi untuk menangkapnya. Adapun sekte Iblis di luar hutan Iblis, kita bertiga tidak bisa menghadapinya. Aku yakin kakak Xiaozi dan yang lainnya sudah merasakannya. Ketika saatnya tiba, pertempuran besar lainnya tidak akan bisa dihindari. Haki masih relatif tenang. Lagipula, untuk bisa menimbulkan keributan besar, itu berarti pasti ada banyak sekte Iblis di luar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bertiga atasi. Hal terpenting sekarang adalah menangkap sekte Iblis di depan mereka. Mereka tidak boleh membiarkan dia bergabung dengan sekte Iblis. Setelah mendengar kata-kata Haki, Huff! dan Yuan Fei sangat setuju. Kalau begitu ayo tingkatkan kecepatan kita dan cobalah mengejar bocah ini dalam waktu setengah dupa. Karena Luoping di depan mereka juga meningkatkan kecepatan penguasa pengukur surga, Huff! hanya dapat mengunci waktu dalam waktu setengah dupa. Oke, tidak masalah. Selama kita bisa menangkap bocah ini, kita tidak akan ragu. Yuan Fei setuju dengan nada tegas. Sikap seperti itu membuat Haki dan istrinya merasa aneh, namun kali ini, mereka tidak menunjukkannya. Sebaliknya, mereka menaruh seluruh perhatian mereka pada Luoping. Luoping dan tiga binatang Iblis, satu di depan dan satu di belakang, kedua belah pihak meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim, pada dasarnya mencapai tingkat di mana mereka seimbang. Alhasil, jarak kedua belah pihak masih terjaga pada jarak seribu mil. Dalam keadaan seperti itu, Luoping di depan menjadi semakin tenang, sementara tiga binatang Iblis di belakang menjadi semakin tidak sabar. Melihat bahwa mereka masih berada 20 ribu mil jauhnya dari tepi hutan Iblis segudang binatang, rasa ketidakberdayaan muncul di hati mereka. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki harapan untuk menangkap Luoping. Lagi pula, sulit bagi mereka untuk terus meningkatkan kecepatannya, dan alat terbang di depan mereka juga tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Huff, sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Lepaskan bayi Iblis. Haki dengan dingin mendengus, dan langsung melepaskan bayi Iblis dari tubuhnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah dan mengejar ke depan. Untuk menangkap pembunuh anaknya, dia sudah berhati-hati. Suamiku, hati-hati. Nada suara Huff penuh kekhawatiran. Bagaimanapun juga, serangan di tepi hutan Iblis menjadi semakin intens, dan mereka sekarang sudah sangat dekat dengan tepi hutan Iblis. Setelah sekte Iblis menerobos batas pertahanan, akan sangat sulit bagi Haki untuk menampilkan kekuatan pertempuran yang kuat dengan bayi Iblisnya. Bayi Setan. Saat suara Huff turun, Yuanfei juga tiba-tiba melepaskan bayi Iblisnya, dan mengikuti bayi Iblis Haki dari dekat. Tindakan gila tersebut membuat Huff semakin yakin dengan tebakannya. Tampaknya bocah nakal itu tidak diragukan lagi memiliki alat Iblis tingkat ke-9. Kalau tidak, keratua itu tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Huff yakin hanya alat Iblis tingkat ke-9 yang bisa membuat Yuanfei begitu putus asa untuk merebutnya. Karena itu, dia segera mengirimkan suaranya ke Haki. Itu benar-benar alat Iblis tingkat ke-9. Mari kita lihat apakah keratua itu mempunyai kemampuan untuk merebutnya. Setelah menerima transmisi, Haki berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Dia harus membalaskan dendam anaknya, dan dia juga harus mendapatkan alat Iblis tingkat ke-9. Kecepatan bayi Iblis sungguh mencengangkan. Dalam waktu singkat, Haki telah mencapai jarak 200 mil dari penguasa pengukur surga. Saat ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera melancarkan serangan. Rasa Iblis yang kuat tiba-tiba dilepaskan, dan langsung menyebar ke penguasa pengukur surga. Tidak hanya membatasi ruang, tapi juga memperlambat kecepatan terbang penguasa pengukur langit. Selain itu, Indra Iblis terus-menerus menyerang penguasa pengukur surga, mencoba menerobos pertahanannya. Di dalam penguasa pengukur surga, Luoping mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka binatang Iblis di belakangnya akan benar-benar melepaskan bayi Iblisnya dan mengejarnya dalam jarak sejauh itu. Luoping sangat percaya diri dengan pertahanan penguasa pengukur langit, namun ruang di sekitarnya dibatasi oleh binatang Iblis. Bahkan jika kemampuan bepergian penguasa pengukur langit sangat kuat, kecepatannya sangat berkurang. Saat Haki menyerang penguasa pengukur langit, Yuanfei juga menyusul dan melepaskan rasa Iblis yang kuat, bergabung dalam barisan penyerangan. Yuanfei tidak ingin Luoping jatuh ke tangan Haki, jadi dia harus mengambil tindakan secara pribadi. Dengan partisipasinya, kecepatan terbang penguasa pengukur langit melambat lagi, dan hampir dihadang oleh dua binatang Iblis di belakang. Sedikit lagi, lupakan saja, ayo kita panggil bala bantuan. Saat Luoping hendak meminta bala bantuan, ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di depannya. Getaran yang kuat menyebabkan ruang di sekitar Luoping menjadi kacau. 504. Luoping tidak punya waktu untuk mengendalikan penguasa pengukur langit untuk menghindar dan dikirim terbang oleh pasukan tersebut. Ketika penguasa pengukur surga mundur ke belakang Haki dan Yuanfei, Luoping melihat bahwa tubuh bayi Iblis dari dua binatang Iblis itu juga terlempar dan mengikuti di belakang penguasa pengukur surga. Perubahannya terlalu mendadak dan kekuatannya terlalu kuat. Luoping dan kedua bayi Iblis terluka, tapi Luoping masih mendapat perlindungan dari penguasa pengukur surga. Bayi Iblis Haki dan Yuanfei tidak seberuntung itu. Ah, suamiku! Haf, yang berada jauh di belakang, melihat bayi Iblis Haki dikirim terbang oleh pasukan dan segera berteriak. Dia mempercepat dan ingin menangkap bayi Iblis Haki. Namun, dia masih terlalu jauh. Sebelum dia bisa mendekat, bayi Iblis Haki dan Yuanfei jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menimbulkan awan debu. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara dan menarik perhatian Haf. Saat dia melihat situasi di depannya, dia kembali berteriak cemas. Nak, beraninya kamu, berhenti. Suara Haf masih terlambat satu langkah. Pada saat dia berteriak, bayi Iblis Haki dan Yuanfei telah dibawa pergi oleh Luoping. Dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari penguasa pengukur surga, Luoping tidak menderita luka apapun meskipun dia dikirim terbang. Ketika dia melihat bayi Iblis Haki dan Yuanfei terluka parah dan tidak bisa bangun, dia segera mengambil keputusan. Dia mengendalikan penguasa pengukur langit dan langsung muncul di samping bayi Iblis Haki dan Yuanfei. Dia untuk sementara melepaskan ruang gerbang Suantian dan langsung mengambil bayi Iblis mereka. Seluruh prosesnya sangat cepat. Setelah mengambil dua bayi Iblis dari bayi Iblis, Luoping mendapatkan kembali kendali penguasa pengukur surga dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dia langsung terbang keluar dari pandangan Hav. Sekte setan, jangan lari. Hav segera memasukkan tubuh Haki dan Yuanfei ke dalam alat sihir spasialnya dan mengejar Luoping. Setelah kehilangan bayi Iblis mereka, kekuatan tempur Haki dan Yuanfei berkurang drastis. Hav tidak berani meninggalkan mereka di sini. Kalau tidak, mereka pasti akan dibunuh oleh sekte Iblis yang menyerbu masuk. Setelah Luoping dan Hav pergi, sejumlah besar sekte Iblis menyerbu ke dalam hutan Iblis segudang binatang dan memulai pertempuran sengit dengan binatang Iblis di hutan. Dalam waktu singkat, Iblis yang tak terhitung jumlahnya ditangkap hidup-hidup dan banyak anggota sekte Iblis. Bukan hanya tempat ini, sekte Iblis muncul di area lain di hutan Iblis segudang binatang. Saat Iblis-Iblis ini bertarung, mereka tidak langsung bergerak menuju pusat hutan Iblis. Sebaliknya, mereka bergerak ke arah yang sama, membentuk formasi setengah lingkaran, secara bertahap memaksa binatang Iblis itu mundur. Meskipun ada sejumlah besar binatang Iblis, kekuatan sekte Iblis tidak bisa diremehkan. Ditambah lagi, lima ahli panggung Dongsu tiba-tiba muncul di sekte Iblis. Di antara binatang Iblis, hanya ada satu ahli tahap Dongsu, Xiaozi. Dia tidak bisa bertahan melawan penangkapan sekte Iblis. Melihat binatang Iblis ditangkap satu persatu oleh sekte Iblis, Xiaozi sangat cemas. Kakak Xiaozi, menurutmu apakah kakak laki-laki egois, kakak perempuanmu, dan kak tua ken menerima berita itu? Jika mereka masih tidak muncul, semua anggota klan kita akan ditangkap oleh sekte Iblis. Huaqing juga sangat cemas saat dia bertanya pada Xiaozi. Menghadapi ahli panggung Dongsu dari sekte Iblis, dia juga tidak berdaya. Untungnya, hanya satu dari lima ahli tahap Dongsu dari sekte Iblis yang bertarung dengan Xiaozi. Empat orang lainnya tidak melakukan apapun. Meski begitu, di bawah tatapan iri dari empat ahli panggung Dongsu, Huaqing dan yang lainnya masih merasa tidak nyaman. Mereka hanya berharap kakak mereka yang egois akan muncul. Mereka belum menjawab, Namun, dengan keributan yang begitu besar, aku yakin kakak egois akan bisa merasakannya. Mari kita tunggu sebentar. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yuanfei dan dua orang lainnya. Saat ini, mereka masih belum terlihat bertahan melawan sekte Iblis. Mereka bahkan tidak membalas pesanku. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Penting. Xiaozi menjawab pertanyaan Huaqing saat bertarung melawan ahli sekte Iblis tahap Dongsu. Dia sangat tidak puas karena Yuanfei dan dua lainnya tidak muncul. Pada saat kritis ini, bertahan melawan sekte Iblis tentu saja merupakan hal yang paling penting. Dia mengira Yuanfei dan yang lainnya sedang mengejar pelakunya dan tidak peduli dengan serangan sekte Iblis. Kenyataannya, dia hanya setengah benar. Orang yang tidak peduli adalah Haf. Adapun dua lainnya, mereka hanya tersisa dengan tubuh fisiknya. Saya pikir sesuatu pasti telah terjadi pada mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan muncul. Saya harap mereka beruntung. Meskipun kata-kata si Yeyu tidak enak didengar, Xiaozi dan yang lainnya merasa itu masuk akal. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Pada saat ini, hanya empat dari sepuluh binatang Iblis teratas yang melawan tim sekte Iblis dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan Xiaozi dan tiga lainnya memimpin, binatang Iblis itu bertarung dan mundur hingga mereka berada ratusan ribu mil jauhnya. Adapun Luoping, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan tim sekte Iblis dan menyerang binatang Iblis dengan sekte Iblis. Mereka benar-benar mengirimkan lima ahli tingkat Dongsu sekaligus. Mungkinkah sekte Iblis berencana untuk menyapu hutan Iblis segudang binatang lagi kali ini? Luoping menebak dalam hatinya sambil menyerang binatang Iblis itu. Dari mulut Zuda, dia juga mengetahui bahwa sekte Iblis sering membentuk tim untuk memasuki hutan Iblis segudang binatang untuk ditangkap. Namun, sebagian besar tim yang datang biasanya adalah pasukan terdekat dari sekte Iblis. Skalanya tidak terlalu besar dan binatang Iblis yang mereka tangkap adalah binatang Iblis yang budidayanya lebih rendah. Itu tidak berdampak banyak pada seluruh hutan Iblis segudang binatang. Untuk tim seperti itu, sepuluh monster Iblis teratas juga menutup mata. Lagi pula, mereka tidak bisa menghentikan mereka setiap saat. Terlebih lagi, dalam pertarungan dengan sekte Iblis, kekuatan pertarungan monster Iblis juga bisa ditingkatkan. Jika tidak ada pertarungan, kekuatan bertarung monster Iblis akan sangat sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, pertarungan dengan sekte Iblis sebenarnya adalah pelatihan untuk binatang Iblis. Namun, sekte Iblis kadang-kadang mengirimkan tim berskala besar untuk menyapu hutan Iblis segudang binatang. Pada saat ini, sepuluh monster Iblis teratas tidak punya pilihan selain maju ke depan. Jika tidak, kerugiannya akan menjadi bencana besar. Bahkan jika sepuluh binatang Iblis teratas maju, mereka hanya bisa mengurangi jumlah binatang Iblis yang ditangkap oleh sekte Iblis sebanyak mungkin. Mereka tidak bisa menghentikan sekte Iblis menangkap binatang Iblis. Menurut Zuda, penyisiran besar-besaran terakhir terhadap sekte Iblis terjadi ratusan tahun yang lalu. Pada saat itu, tiga Iblis besar sebenarnya diberangkatkan. Pada akhirnya, tidak kurang dari 30 persen binatang Iblis di hutan Iblis segudang binatang ditangkap. Bisa dikatakan momentumnya luar biasa. Bahkan binatang Iblis terkuat di hutan Iblis segudang binatang, Kuang Wang, telah menangkap sejumlah besar anggota klannya. Lagi pula, di depan tiga Iblis besar di tahap akhir alam Dongsu, bahkan jika dia juga berada di tahap akhir alam Dongsu, sulit untuk menolaknya. Pembersihan skala besar seperti itu seharusnya hanya terjadi setiap beberapa ribu tahun sekali. Sekarang, ia muncul kembali hanya dalam beberapa ratus tahun. Tidak heran jika Luoping merasa ini aneh. Mungkinkah penyisiran kali ini terkait dengan kegagalan sekte Iblis dalam menyerang domain budidaya? Luoping tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, jika sekte Iblis ingin melakukan serangan balik terhadap domain budidaya, binatang Iblis pasti akan sangat membantu. Pada saat ini, masuk akal jika sejumlah besar binatang Iblis ditangkap. Luoping menebak dalam hatinya. Serangan di tangannya tidak berhenti. Hanya saja dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu hanya serangan asal-asalan. Jika bukan karena fakta bahwa ketika dia melarikan diri, dia tiba-tiba bertemu dengan pasukan sekte Iblis dan ditarik lebih dekat oleh tim sekte Iblis tanpa penjelasan apapun, dia pasti sudah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari segudang binatang Iblis. Hutan. Karena di hutan Iblis segudang binatang, ada banyak anggota sekte Iblis yang mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, tim sekte Iblis tidak meragukan Luoping. Mereka tidak akan berpikir bahwa dia sebenarnya dari ras manusia Iblis. Tepat ketika Luoping bertarung dengan asal-asalan, di kedalaman hutan Iblis segudang binatang, tiga aura kuat tiba-tiba dilepaskan. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dia masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan ketiga aura tersebut. Khususnya, salah satu aura membuat kulit Luoping menjadi bermartabat. Matanya tanpa sadar menatap tajam ke arah aura tersebut, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Meskipun aura ini tidak sekuat penguasa bintang langit luas, ia beberapa kali lebih kuat dari ahli biasa di tahap akhir Dongsu. Bahkan sekte Iblis Kyubi diperkirakan lebih rendah dari orang yang melepaskan aura ini. Penguasa bintang langit luas adalah orang yang Luoping temui dan paling banyak ahli panggung daceng. Ia masih tahu banyak tentang aura ahli panggung daceng. Adapun Iblis besar dari sekte Iblis, Luoping hanya melakukan kontak dengan Iblis Kyubi. Ia juga mengetahui kekuatan Iblis Kyubi, namun dibandingkan dengan aura yang muncul saat ini, Iblis Kyubi masih sedikit lebih lemah. Tampaknya ini adalah binatang ajaib paling kuat di hutan Iblis segudang binatang, binatang egois. Diperkirakan ia telah melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi ahli tingkat daceng. Raja Gorila berserk tingkat daceng, bahkan jika sekte Iblis mengirim lima ahli tingkat Dongsu, itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Ini mengerikan. Jika Raja Gorila berserk marah, bukankah itu akan membunuh seluruh Iblis? Sekte, maka akan sulit bagiku untuk lepas dari kemalangan. Luoping berspekulasi bahwa aura yang kuat ini pastilah ahli terkuat dari hutan Iblis segudang binatang, patriar klan Gorila berserk, yang menstimulasi garis keturunan Raja Gorila berserk, binatang egois. Menurut Zuda, binatang egois telah mengasingkan diri dalam waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan kesengsaraan surgawi. Tanpa diduga, kini ia telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Untuk berserk Gorila King, Luoping hanya pernah melihatnya sebelumnya dan belum melihat kekuatan sebenarnya. Namun, dari mulut Huang San di awal, Luoping sudah cukup untuk menilai kekuatan tirani Raja Gorila berserk. Raja Gorila berserk yang dibawa ke domain budidaya oleh Sekte Iblis hanya dijinakan secara paksa oleh Sekte Iblis. Hal itu sempat membuat Huang San yang selama ini tenang merasa terkejut. Sekarang ahli panggung daceng yang telah menstimulasi garis keturunan Raja Gorila berserk dengan sendirinya secara alami lebih tidak normal. Luoping sangat khawatir. Jika binatang egois marah dan langsung membunuh Sekte Iblis di hutan iblis segudang binatang, maka akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tepat ketika Luoping khawatir, sesosok tubuh muncul tepat di atas medan perang. Tekanan kuat langsung menyebar dan berubah menjadi angin kencang, memisahkan Sekte Iblis dan binatang ajaib yang bertarung dengan sengit dalam sekejap. Kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi dalam menghadapi hembusan angin kencang ini, makhluk iblis dan binatang iblis terpaksa mundur ke dua arah berbeda, dengan jarak beberapa kilometer di antara mereka. 505. Meskipun Sekte Iblis dan binatang iblis terhempas oleh angin kencang, anggota dari kedua belah pihak tidak menderita luka apapun. Bahkan di dalam Sekte Iblis, tidak ada yang terluka. Luoping didorong kembali ke Sekte Iblis oleh kekuatan yang tak tertahankan. Baru saat itulah dia melihat ke atas. Apa yang muncul dalam pandangannya adalah seorang pria parubaya kekar dengan wajah lebar. Tubuh pria parubaya secara alami memancarkan aura yang mendominasi dan kuat, tapi tidak sekeras yang dibayangkan Luoping. Seolah-olah pria di depannya bukanlah transformasi Raja Gorilla Berserk, melainkan ras manusia sungguhan. Namun, Luoping tahu bahwa pria ini adalah arogansi Raja Gorilla Berserk. Binatang iblis itu diiblis oleh energi iblis di ruang Sekte Iblis. Meskipun budidaya mereka lebih kuat dari binatang iblis pada tingkat yang sama, itu juga membatasi kemampuan mereka untuk bertransformasi. Jika binatang iblis ini ingin berubah menjadi bentuk manusia, mereka harus menunggu sampai mereka melewati kesengsaraan surgawi. Namun, tidak mudah untuk berkultivasi hingga tahap akhir alam dongsu dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil bagi binatang iblis untuk berubah menjadi bentuk manusia. Raja Gorilla Berserk ini berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan berubah menjadi bentuk manusia, yang membuat Luoping merasa sangat tak terbayangkan. Mungkin sebelum ini, jumlah binatang iblis di ruang Sekte Iblis yang bisa berubah menjadi bentuk manusia dapat dihitung dengan jari. Pria Parubaya itu memandang Sekte Iblis di bawah dengan ekspresi tenang. Dia seperti sumur kuno tanpa riak dan tidak mengatakan apapun. Namun, hanya dengan berdiri di sana, dia sudah cukup untuk menghalangi seluruh Sekte Iblis. Pada saat ini, dua aliran cahaya lagi terbang dan mendarat di samping Pria Parubaya itu. Mereka adalah dua binatang iblis raksasa. Salah satu binatang iblis juga menarik perhatian Luoping. Binatang iblis di belakang sisi kiri Pria Parubaya itu berukuran beberapa ratus kaki. Ia memiliki kepala singa, tanduk, mata harimau, tubuh rusak, sisik naga, dan ekor lembu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam seperti tinta dan sedikit mengilap. Begitu binatang iblis ini muncul, ia segera menarik perhatian Sekte Iblis. Bahkan lima ahli Dongsu tidak bisa tidak melihat ke belakang. Kilin Hitam. Itu benar-benar Kilin Hitam. Menurut legenda, Kilin Hitam adalah raja dari klan Kilin, ras binatang suci berelemen tanah dari binatang suci lima elemen kuno. Selain memiliki kemampuan ilahi dari klan Kilin, ia juga memiliki kemampuan yang lebih misterius dan tak terduga. Saya tidak pernah membayangkan bisa melihatnya di sini. Perjalanan ini sungguh berharga. Jika aku bisa memiliki keturunan langka dari binatang suci kuno seperti binatang ajaib terkontraku, aku tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan bertarungku, tapi juga akan sangat keren untuk mengeluarkannya. Huh, aku hanya bisa memikirkannya. Bahkan jika aku benar-benar menangkap Kilin Hitam sebagai binatang ajaib terkontraku, aku khawatir aku akan segera menjadi sasaran kritik publik. Setiap orang dari Sekte Iblis, termasuk lima ahli Dongsu, memiliki banyak pemikiran di benak mereka. Lagi pula, mereka sangat senang melihat keturunan binatang suci kuno yang telah lama menghilang. Pada dasarnya, semua mata terfokus pada Kilin Hitam, sehingga binatang iblis di sebelah kanan pria paruh baya itu diabaikan oleh semua orang. Namun, pandangan Luoping tertuju pada binatang ajaib ini karena penampilannya mengingatkannya pada Chen Xiu-Xiu yang tertidur lelap. Raja Laba-laba D'Advian, bisa Wuming. Sepertinya Zuda benar, Anda memang menukar setetes esensi darah untuk meningkatkan kultifasi Anda, yang secara tidak langsung menyebabkan kematian Xiu-Xiu. Semuanya ada penyebabnya, kamu juga punya peran dalam kematian Xiu-Xiu. Tunggu saja, aku pasti akan menemukanmu untuk menyelesaikan karma ini. Luoping menatap D'Advian Spider King dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa ketika kekuatannya meningkat ke tingkat tertentu, dia pasti akan menemukan pihak lain untuk menyelesaikan karma ini. Jika dia tidak mengetahuinya dari Zuda, dia mungkin tidak akan tahu bahwa D'Advian Spider King telah menukar setetes esensi darah. Meskipun masalah ini sangat rahasia, saudara-saudara babi hutan bergigi besi adalah bawahan inti Raja Laba-laba Iblis kematian dan menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika kemunculan Sekte Iblis yang telah menukar setetes esensi darah dengan Raja Laba-laba Iblis kematian muncul, Luoping tahu bahwa Sekte Iblis ini adalah Sekte yang sama yang telah menggunakan cahaya terkutuklah Dewa Kematian selama pertarungan dengannya dan hampir menyebabkan Chen kematian Siu-Siu. Karena itulah Luoping memutuskan untuk membunuh D'Advian Spider King. Lagipula, jika D'Advian Spider King tidak menukar setetes esensi darah dengan Iblis itu, Iblis itu tidak akan mampu mengendalikan begitu banyak Laba-laba D'Advian dan menguasai cahaya terkutuklah Dewa Kematian. Karma ini secara langsung menyebabkan Chen Siu-Siu tertidur lelap. Oleh karena itu, D'Advian Spider King harus membayar harga atas perbuatannya di masa lalu. Meskipun Luoping tidak menunjukkan emosinya saat ini, matanya masih sangat tajam dan langsung menarik perhatian D'Advian Spider King. Meskipun tubuh D'Advian Spider King jauh lebih kecil daripada Black Kilin, ukurannya masih lebih dari 100 kaki. Karapas hitamnya tampak sangat padat, tentakel gunting di perutnya sangat mencolok, dan kantong di ekornya juga sangat besar. Raja Laba-laba D'Advian, yang awalnya memandang rendah seluruh Sekte Iblis, tiba-tiba memusatkan pandangannya pada salah satu anggota Sekte Iblis, dan melihat dengan agak aneh pada posisi itu. Tatapan Luoping dan D'Advian Spider King saling bertabrakan. Yang pertama tajam dan fokus, sedangkan yang kedua galak dan membingungkan. Sebuah kontes kehancuran instan yang tak kasat mata pun terjadi. Meskipun D'Advian Spider King tidak tahu mengapa mata Sekte Iblis itu dipenuhi dengan niat membunuh, namun baginya, Sekte Iblis tingkat ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Membunuh Sekte Iblis ini semudah membunuh seekor semut baginya. Saat dia hendak membunuh Luoping dalam sekejap, Raja Gorilla berserk di depannya tiba-tiba membuka mulutnya dan membuyarkan pikirannya. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini kali ini? Apakah kamu akan menyapu hutan iblis segudang binatang lagi? Suara berserk Gorilla King sangat datar. Namun, setiap anggota Sekte Iblis yang mendengar suaranya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tampaknya suara ini langsung menyentuh hati mereka, seolah-olah berasal dari hati Sekte Iblis ini. Ini adalah sarana pembangkit tenaga listrik panggung Daceng. Anggota Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas dalam hati mereka. Sombong, saya tidak menyangka Anda benar-benar melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi pembangkit tenaga listrik tahap Daceng. Saya benar-benar ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Seluruh klan binatang iblis belum melihat pembangkit tenaga listrik tahap Daceng selama ratusan ribu tahun. Anda pantas mendapatkannya kekaguman kami. Namun, kali ini, operasi untuk menangkap binatang ajaib dikeluarkan oleh delapan iblis besar dan lima Sekte Iblis kelas satu pada saat yang sama. Kami hanya mengikuti perintah. Jika Anda berniat menghentikan kami, Anda harus mempertimbangkan apakah kamu dapat menanggung konsekuensinya. Kamu baru saja dipromosikan ke tahap Daceng. Salah satu dari tetua tertinggi dari lima Sekte Iblis kelas satu dapat menghancurkanmu kapan saja. Pada saat itu, aku khawatir hilangnya hutan iblis segudang binatang akan menjadi bencana. Bahkan lebih serius. Jadi, sebaiknya Anda mempertimbangkan dengan jelas apakah Anda ingin menghentikan kami atau tidak. Di tim Sekte Iblis, salah satu dari lima pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu dengan basis budidaya tertinggi berkata. Basis budidaya Sekte Iblis ini telah mencapai tahap akhir dari tahap Dongsu. Ketika Sekte Iblis menyapu hutan iblis segudang binatang terakhir kali, dia sudah berpartisipasi di dalamnya. Secara alami, dia tahu egois. Namun, terakhir kali mereka bertarung, egois hanya berada di tahap akhir tahap Dongsu seperti dia. Pada saat ini, pihak lain telah melampaui dia dan menjadi pembangkit tenaga listrik panggung Daceng. Meski begitu, iblis tahap akhir Dongsu ini masih tidak memiliki rasa takut, karena pendukungnya adalah delapan iblis besar dan lima Sekte Iblis kelas satu. Ia yakin egois tidak akan bertindak gegabuh. Benar saja, ketika dia mendengar kata-kata iblis tahap akhir Dongsu ini, wajah egoistik juga menunjukkan sedikit perubahan dan sentuhan kejutan melintas. Kors Demon, sepertinya kamu adalah seekor anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Jangan berpikir bahwa dengan dukungan delapan iblis besar dan lima Sekte Iblis kelas satu, kamu bisa menjadi tidak bermoral. Aku, egois, tidak akan tertipu-tipuanmu. Bahkan jika itu adalah perintah yang dikeluarkan bersama oleh delapan iblis besar dan lima Sekte Iblis kelas satu, itu terlalu angan-angan bagimu untuk secara sembarangan menangkap bawahanku di wilayahku. Baru beberapa ratus tahun sejak penyisiran terakhir, dan Sekte Iblismu tidak dapat menahan diri lagi. Apa menurutmu kami binatang iblis mudah ditindas? Sejujurnya, kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menangkap orang secara sembarangan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Aku bisa menghancurkanmu kapan saja, termasuk kamu, mayat iblis. Kata-kata egois yang sangat keras tidak memberikan wajah apapun pada iblis tahap akhir Dongsu. Meskipun dia juga takut pada Tetua tertinggi dari lima Sekte Iblis kelas satu, sebagai pemimpin hutan iblis segudang binatang, dia sama sekali tidak bisa menunjukkan kelemahan. Terlebih lagi, dengan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Kekuatan adalah modal yang menentukan segalanya. Pihak lain tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berdiri setinggi dia dan berbicara. Di belakang Egotistical, selain Ingkilin dan The Advanced Fider King, Xiaozi dan yang lainnya juga berdiri di sana. Bahkan Hafu, yang muncul entah dari mana, juga berdiri di sana. Delapan binatang iblis besar semuanya mengeluarkan aura yang kuat, membuat Sekte Iblis di seberang mereka bergidik. Bahkan lima iblis tingkat Dongsu pun tidak terkecuali. Kors Demon yang pernah berbicara sebelumnya, karena menjadi fokus perhatian Egotistical, bisa dikatakan berada di bawah tekanan yang paling besar. Pada saat ini, mayat iblis telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan dari pihak lain, tapi dia masih perlahan ditekan. Wajahnya memerah, dan butiran keringat seukuran kacang menetes dari wajah mayat iblis. Dia hanya bertahan sesaat sebelum dia tidak bisa lagi bertahan. Dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya langsung ditekan ke bawah. Berlutut dengan satu lutut, mayat iblis, demi martabat terakhirnya, agar tidak kehilangan muka di depan Sekte Iblis dan binatang iblis, melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan dirinya berlutut dan membayar harga dengan memuntahkan darah iblis. Faktanya, dalam situasi ini, tidak ada yang akan menertawakannya. Lagipula, jika terjadi perbedaan besar dalam kekuatan kultifasi, tidak ada yang punya ruang untuk menolak. 506. Huh! Dengan dengusan ringan dari kuang-wang, mayat iblis, yang masih berjuang keras, berlutut di tanah seperti yang diharapkan. Lengannya gemetar saat dia menopang dirinya di tanah. Pembuluh darah di lehernya menonjol, dan itu sangat menakutkan. Inilah perbedaan kekuatan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu lawan hanya karena kamu menginginkannya. Fakta bahwa aku tidak membuatmu berlutut di hadapanku kali ini adalah karena persahabatan kita. Sebaiknya kamu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Apakah kamu ingin terus menangkap bawahanku atau tidak? Setelah kuang-wang selesai berbicara, dia menarik sikapnya yang mengesankan. Mayat iblis di bawah tiba-tiba menjadi rileks, tetapi sekali lagi mengeluarkan seteguk darah iblis, yang disebabkan oleh ketidakmampuannya sendiri untuk mengendalikan kekuatannya. Perlahan berdiri, wajah mayat iblis itu suram dan mengerikan, tetapi sulit untuk melampiaskan kengganannya. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Pihak lain jelas memperingatkannya bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar dan berjuang. Awalnya, dia mengira dengan mengungkapkan nama delapan iblis besar dan lima sekte iblis kelas satu, dia akan mampu mengintimidasi pihak lain. Namun kini, hal itu menjadi bumerang dan justru membuat marah pihak lain. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Melihat bahwa di bawah kepemimpinan kuang-wang, delapan binatang iblis besar dan binatang iblis lainnya dari hutan iblis segudang binatang semuanya dalam semangat juang yang tinggi dan semangat juang yang kuat, iblis mayat juga memahami bahwa tindakan kali ini hanya dapat dikembalikan tanpa hasil. Lupakan saja, sepertinya saya hanya bisa kembali dan melapor kepada kepala sekolah untuk membuat keputusan. Dengan kekuatan kultivasi kuang-wang, saya hanya bisa membiarkan tetua agung dari sekte iblis kelas satu mengambil tindakan secara pribadi. Mayat iblis hanya bisa membuat keputusan tanpa daya di dalam hatinya. Dia hanyalah seorang tetua dari sekte iblis kelas dua. Meskipun dia bertindak berdasarkan perintah, dia tidak bisa mengabaikan kehidupan dan kematiannya sendiri. Karena monster iblis tingkat daceng telah muncul di hutan iblis segudang binatang, secara alami ia membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat daceng untuk menghadapinya. Dia tidak mau menonjol. Karena kamu tidak menaruh delapan iblis besar dan lima sekte iblis kelas satu di matamu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi kamu harus ingat bahwa kali ini, klan kita gagal menyerang domain budidaya. Delapan para iblis besar sangat marah, jadi mereka menyatukan lima sekte iblis kelas satu, berniat untuk memperluas kembali dan meningkatkan kekuatan mereka, dan berusaha untuk meluncurkan putaran invasi berikutnya sesegera mungkin. Dan kalian binatang ajaib adalah salah satu cara utama untuk meningkatkan kekuatan klan kami. Bahkan jika kalian mengirim tim kami pergi, itu akan sia-sia. Tunggu saja untuk menahan kemarahan pembangkit tenaga listrik tahap daceng klan kami. Pergi. Setelah mayat iblis selesai berbicara dengan kebencian, ia berbalik dan memimpin sekte iblis kembali. Mereka datang dengan cara yang megah, tapi sekarang mereka kembali dengan sedih. Luoping mengikuti pasukan sekte iblis saat mereka mundur ke tepi hutan iblis segudang binatang. Dia telah menduga bahwa serangan sekte iblis kali ini mungkin terkait dengan kegagalan invasi domain budidaya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata mayat iblis, tebakannya terkonfirmasi. Sekte iblis masih belum menyerah pada niat jahat mereka. Bahkan ketiga leluhur iblis yang mereka andalkan telah ditangkap oleh cermin harta karun tenang cerah. Mereka masih ingin melancarkan babak invasi baru. Sungguh gigih. Mungkin mereka masih belum mengetahui bahwa ketiga leluhur iblis telah ditekan. Mereka mengira ketiga leluhur iblis masih berjuang keras di domain budidaya, jadi mereka berencana untuk mengumpulkan kekuatan mereka sesegera mungkin untuk melakukan serangan balik. Luoping tertawa di dalam hatinya. Bahkan jika sekte iblis mengumpulkan kembali kekuatan mereka, tanpa bantuan ketiga leluhur iblis, mereka tidak dapat menggoyahkan stabilitas domain budidaya. Oleh karena itu, dia tidak merasa khawatir. Saat memikirkan cermin harta karun tenang yang cerah, Luoping merasa senang sekaligus getir. Dia sangat gembira karena dia secara tak terduga telah menyempurnakan senjata peri yang digunakan oleh kaisar manusia secara kebetulan dengan sutra hati tenang cerah dan berhasil menyegel ketiga leluhur iblis. Dia merasa getir karena Bright Serenite Racer Mirror telah kehabisan kekuatannya dan untuk sementara tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Jika tidak, Bright Serenite Racer Mirror pasti bisa menjadi senjata terkuatnya saat ini. Sutra hati cerah tenang yang dia kembangkan adalah kunci untuk menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah. Keduanya berhubungan erat. Meskipun dia hanya menyempurnakan Bright Serenite Racer Mirror dalam waktu yang sangat singkat, dia bisa mengerahkan kekuatannya yang paling kuat. Dia tidak bisa menggunakan Bright Serenite Racer Mirror, dan harta karun lainnya tidak bisa mengerahkan kekuatannya yang paling kuat. Di ruang Sekte Iblis, dia tidak bisa mempraktikan metode budidaya Sekte Iblis, jadi sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Sepertinya yang paling penting sekarang adalah mendapatkan metode budidaya Sekte Iblis terlebih dahulu, sehingga saya bisa berlatih secara normal di ruang Sekte Iblis. Luoping sangat jelas tentang apa yang perlu dia lakukan selanjutnya, yaitu mendapatkan metode budidaya Sekte Iblis. Namun, dia sedikit bingung bagaimana cara mendapatkannya. Jika kita dengan santai membunuh anggota Ras Iblis, teknik budidaya yang diperoleh tidak akan terlalu mendalam. Satu-satunya pengecualian adalah jika kita membunuh murid inti dari Sekte besar. Namun, murid-murid itu pasti akan meninggalkan darah kehidupan mereka. Token dalam Sekte mereka. Begitu mereka dibunuh, Sekte akan tahu. Selain membunuh, cara lain yang lebih aman adalah bergabung dengan Sekte Iblis dan menjadi murid Sekte Iblis. Namun, meskipun saya bergabung dengan Sekte Iblis, tidak akan mudah untuk mendapatkan metode kultivasi yang mendalam. Perhatian dari petinggi Sekte. Dengan cara ini, pasti akan memakan waktu tertentu, dan saya tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini. Saya harus meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin dan menemukan cara untuk meninggalkan ruang Sekte Iblis dan kembali ke domain budidaya. Luoping sedang menghitung metode untuk memasukkan metode budidaya Sekte Iblis ke dalam hatinya, tapi dia tidak puas. Bagaimanapun, waktunya sangat sempit baginya, dan tidak ada waktu tambahan baginya untuk perlahan-lahan menonjol di Sekte Iblis. Sepertinya aku hanya bisa meninggalkan hutan iblis segudang binatang terlebih dahulu, lalu memikirkan caranya. Dengan cara ini, Luoping mengikuti tim Sekte Iblis dan dengan cepat mundur ke tepi hutan iblis. Setelah meninggalkan hutan iblis, mereka mundur agak jauh sebelum mayat iblis memerintahkan semua orang untuk berhenti. Kali ini, misi untuk menangkap binatang iblis tidak berhasil. Itu bukan tanggung jawab kami, tapi kami bertemu dengan seorang ahli yang sangat menarik. Oleh karena itu, semua orang harus kembali ke Sekte masing-masing untuk sementara waktu dan menunggu perintah. Sedangkan para murid dari berbagai Sekte yang bersembunyi di hutan iblis segudang binatang untuk mendapatkan pengalaman, aku menyarankan kalian untuk tidak kembali, jangan sampai kalian kehilangan nyawa kalian. Baiklah, semuanya dibubarkan. Setelah mayat iblis selesai berbicara, itu berubah menjadi cahaya iblis dan terbang menjauh. Empat iblis tingkat dongsu yang tersisa juga segera pergi. Melihat lima ahli terkemuka telah pergi, Sekte iblis ini secara alami tidak mau tinggal. Bagaimanapun juga, tempat ini masih sangat dekat dengan hutan iblis segudang binatang. Jika binatang iblis itu berubah pikiran dan mengejar mereka, mereka tidak akan punya ruang untuk melawan. Dalam waktu singkat, tim Sekte iblis yang awalnya besar dengan cepat bubar dan kembali ke Sekte masing-masing. Luoping juga secara acak menemukan arah dan pergi tanpa tujuan. Lagi pula, hal yang paling penting adalah menjauh dari hutan iblis segudang binatang. Luoping terbang selama dua jam penuh dalam satu tarikan napas sebelum berhenti. Namun, saat ini, ekspresinya sangat jelek. Dia berbalik dan mengunci pandangannya pada posisi kosong. Jangan sembunyi lagi, tunjukkan saja dirimu. Momo-mongong, apa tujuanmu mengikutiku sekian lama? Nada suara Luoping sangat tajam dan langsung dipertanyakan. Saat suaranya jatuh, di kehampaan di depannya, riak tiba-tiba muncul, dan sosok Sekte iblis muncul dari sana. Aku tidak menyangka akan ketahuan olehmu. Sepertinya kemampuanmu tidak kecil. Terlebih lagi, kamu bisa lolos dari tangan kerak-kerasan berlengan panjang, yang cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Agaknya, kamu adalah pembunuh yang membunuh anjing iblis raksasa muda itu. Aku sangat mengagumimu karena memiliki keberanian seperti itu. Namun, aku sangat tertarik dengan identitasmu, karena di berbagai sekte iblis, pada dasarnya aku mengenal semua murid yang memilikinya. Kultivasi yang sama denganmu, tapi aku belum pernah melihatmu. Karena keingin tahuan dan ketertarikanku padamu, aku telah mengikutimu begitu lama. Namun, kamu juga harus bisa merasakan bahwa aku tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Anggota Sekte iblis yang berlawanan menjawab sambil tertawa kecil. Dia tidak merasa tidak puas karena pertanyaan Luoping. Namun, dia juga secara tidak sadar menanyakan pertanyaan kepada Luoping, yaitu identitas Luoping. Luoping memandang anggota Sekte iblis yang berlawanan dan juga sangat tertarik. Pihak lain seperti dia, mampu lepas dari tangan kalajengking api terbang, yang juga menunjukkan kekuatan pihak lain. Anggota Sekte iblis di depannya adalah orang yang ditemukan oleh Xie Yu dan Yuanfei karena Luoping, dan kemudian diserang oleh Xie Yu. Luoping telah lama mengetahui bahwa pihak lain sedang mengikutinya, tetapi untuk menjauh dari hutan iblis segudang binatang, dia tidak mengungkapkannya. Sekarang dia telah mencapai area aman, dia tentu ingin bertanya tentang hal itu. Seperti yang dikatakan anggota Sekte iblis lainnya, anggota Sekte iblis ini tidak menunjukkan kebencian apapun. Pada level mereka, persepsi mereka terhadap niat membunuh sudah sangat sensitif. Luoping tidak merasakan sedikitpun niat membunuh dari pihak lain. Saya hanya seorang penggarap nakal. Wajar jika Anda belum pernah mendengar tentang saya. Namun, Anda tidak boleh bukan siapa-siapa. Karena Anda tertarik pada saya, mengapa Anda tidak memberitahu saya nama Anda? Mungkin saya juga akan melakukannya tertarik padamu. Luoping telah mengalami banyak badai dan gelombang. Pertanyaan anggota Sekte iblis yang berlawanan tidaklah sulit baginya. Karena pihak lain mengetahui situasi para murid dari berbagai sekte, dia mungkin juga menggunakan identitas seorang penggarap nakal. Setelah menjelaskan identitasnya dengan sempurna, Luoping secara alami menanyakan identitas pihak lain sebagai balasannya. Terlepas dari benar atau tidaknya jawaban pihak lain, dia selalu harus mengambil inisiatif dan memanfaatkan peluang. Saya Huo King, murid Istana Suci Pemusnahan. Saya yakin Anda pasti sangat tertarik pada saya. Setelah mendengarkan pertanyaan Luoping, anggota Sekte Iblis lawannya tidak ragu-ragu dan langsung mengungkapkan identitasnya. Terlebih lagi, dia yakin Luoping akan sangat tertarik ketika mendengar namanya. Tindakan Luoping memang membuatnya sangat puas. Melihat ekspresi terkejut Luoping, sudut mulut Huo King tanpa sadar membentuk senyuman. Aku tidak menyangka anak ini menjadi murid Istana Suci Pemusnahan, salah satu dari lima Sekte Iblis kelas 1. Identitas ini sungguh luar biasa. Luoping memang sedikit terkejut, tapi bukan karena nama pihak lain, tapi karena identitas pihak lain sebagai murid Istana Suci Pemusnahan. Lagi pula, meskipun nama pihak lain terkenal, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. 507. Luoping mengetahui dari Zuda bahwa ada lima Sekte Iblis kelas 1 di ruang Sekte Iblis. Jumlah ahli di setiap Sekte serupa dengan Sekte kelas 1 di domain budidaya. Masing-masing dari mereka memiliki ahli tahap kenaikan hebat. Ada juga banyak ahli tahap Dongsu di setiap Sekte. Bahkan kepala Sekte tersebut telah mencapai tahap Dongsu akhir. Masing-masing dari lima Sekte Iblis kelas 1 bertanggung jawab atas banyak Sekte Iblis kelas 2, diikuti oleh Sekte Iblis kelas 3, Sekte Iblis kelas 4. Meskipun ada lima Sekte Iblis kelas 1, masih ada kesenjangan kekuatan di antara mereka. Sekte terbesar dan terkuat adalah Slaughter Saint Palace. Posisi Slaughter Saint Palace di ruang Sekte Iblis tidak ada duanya. Itu adalah keberadaan yang tak tergoyahkan, tidak seperti lembah pedang suci di domain budidaya. Meskipun namanya adalah pemimpin Sekte kelas 1, ia sebenarnya ditindas oleh pulau abadi bulu yang tertutup. Dikatakan bahwa Slaughter Saint Palace membudidayakan Iblis terbesar dari semua Sekte Iblis. Great Demon Monkey, salah satu dari delapan Great Demon, adalah murid dari Slaughter Saint Palace. Ditambah dengan seni pedang pembantaian hebat dari Istana Pembantaian Saint, murid Sekte Iblis lainnya akan kesulitan untuk menang jika mereka bertemu dengan mereka. Dengan kata lain, Annihilation Saint Palace adalah penguasa seluruh dimensi Iblis. Bahkan delapan Iblis besar tidak akan dianggap serius oleh Istana Suci Penghancuran atau bahkan empat Sekte Iblis tingkat pertama lainnya jika bukan karena identitas khusus mereka. Karena keunikan Slaughter Saint Palace dan fakta bahwa murid Sekte Iblis di depannya adalah murid Slaughter Saint Palace, Luo Ping sangat terkejut. Karena ekspresi terkejut Luo Ping, Huo King tidak ragu-ragu. Huo King mengira Luo Ping terkejut dengan namanya. Saya Tan Luo, saya tidak menyangka akan bertemu Saudara Huo di sini. Anda benar, saya sangat tertarik dengan Saudara Huo sekarang. Tetapi ketertarikan adalah satu hal. Saudara Huo, Anda pasti mengikuti saya lebih dari alasan ini, bukan? Jangan bertele-tele. Saudara Huo, langsung saja ke pokok persoalan. Luo Ping secara alami membuat beberapa kesimpulan dari ekspresi pihak lain. Karena pihak lain begitu yakin dengan identitasnya, maka Luo Ping sebaiknya mengikuti niat pihak lain. Apalagi karena pihak lain begitu gigih mengikuti mereka. Pasti ada motif lain. Luo Ping juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Jika dia bisa memulai dari pihak lain dan mendapatkan beberapa teknik budidaya mendalam sekte iblis, dia akan sangat senang. Untuk berjaga-jaga, Luo Ping tidak memberitahukan nama aslinya. Sebaliknya, dia dengan santai memberinya nama Samaran, Tan Luo. Dengan cara ini, setidaknya akan jauh lebih aman. Saudara Tan memang orang yang lugas. Kalau begitu, Huo ini tidak akan bertele-tele. Kali ini, selain tertarik dengan identitas Saudara Tan, ada alasan utama lain untuk mengikuti Saudara Tan. Saya telah melihat metode Saudara Tan sebelumnya, dan saya tahu bahwa kultivasi Saudara Tan tidak lebih lemah dari saya. Oleh karena itu, Huo ini bermaksud meminjam kekuatan Saudara Tan untuk membantu saya menyelesaikan tugas. Tentu saja, Huo ini juga akan memberimu hadiah yang setara. Aku tidak akan membiarkan kakak Tan menderita kerugian. Jika kakak Tan menganggap Huo ini pantas untuk diajak berteman, maka kita bisa mencari tempat untuk membahas masalah ini secara mendetail. Jika kakak Tan tidak mau, atau tidak punya waktu, Huo ini tidak akan memaksamu. Semuanya akan tergantung pada suasana hati kakak Tan. Huo King tidak ragu-ragu dan mengungkapkan tujuannya mengikuti Luo Ping. Itu tidak lebih dari ingin meminjam kekuatan Luo Ping untuk menyelesaikan suatu tugas. Namun, Huo King tidak mengambil keuntungan yang menggiurkan untuk menarik Luo Ping terlebih dahulu. Sebaliknya, dia membiarkan Luo Ping memutuskan sendiri apakah dia bersedia membantunya atau tidak. Melihat ekspresi tulus Huo King, Luo Ping dapat menyimpulkan bahwa pihak lain jelas merupakan aliran yang jelas dalam Sekte Iblis. Dia tidak seperti mayoritas Sekte Iblis, yang kejam, kejam, tidak masuk akal, dan akan membunuh jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Tan ini adalah seorang kultifator lepas. Saya menemukan beberapa peluang dan telah berkultifasi secara tertutup. Kali ini, saya keluar dari kultifasi tertutup untuk mendapatkan pengalaman. Karena Saudara Huo sangat menghargaiku, bagaimana bisatan ini menolakmu ribuan mil jauhnya. Saudara Huo, mohon pimpin jalannya. Ayo cari tempat untuk mobrol yang menyenangkan. Luo Ping menjawab dengan lugas. Undangan pihak lain juga sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Bagus sekali, Saudara Tan, tolong ikuti saya. Huo King jelas sangat senang. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Luo Ping tidak ragu-ragu dan juga berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengikutinya. Huo King dan Luo Ping, satu di depan dan satu lagi di belakang, keduanya meningkatkan kecepatan dan terbang lurus ke arah yang sama. Tidak peduli seberapa cepat Luo Ping meningkatkan kecepatannya, Luo Ping selalu mampu menjaga jarak yang sama. Dari awal hingga akhir, dia tidak ketinggalan. Dengan cara ini, kedua orang itu terbang hampir 10.000 mil sebelum akhirnya tiba di sebuah kota. Di bawah pimpinan Huo King, Luo Ping juga memasuki kota. Huo ini sangat terkesan dengan kecepatan terbang Saudara Tan. Saya khawatir jika orang ini tidak perlu memimpin di depan, Saudara Tan pasti sudah meninggalkan saya. Berjalan di jalanan kota, Huo King berkata kepada Luo Ping dengan senyuman di wajahnya. Saudara Huo terlalu baik, saya hanya berusaha sebaik mungkin untuk mengimbangi Saudara Huo. Jika Saudara Huo meningkatkan kecepatannya, akan sulit bagi orang ini untuk mengimbanginya. Luo Ping tahu bahwa pihak lain hanya bersikap sopan. Karena pihak lain tidak mau mengungkapkan kekuatannya, dia tentu saja tidak akan mengungkapkannya. Oleh karena itu, kata dia, hal itu dilakukan untuk mempersulit pihak lain dalam menilai. Haha, jangan terlalu rendah hati. Ayo pergi, ada rumah lelang di depan. Aku punya ruang VIP di rumah lelang. Ayo ke sana dan bicara detailnya. Huo King terkekeh dan membawa Luo Ping ke rumah lelang tidak jauh dari situ. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat itu. Rumah lelang yang muncul di depan Luo Ping sangat luas. Seluruh bangunan itu luar biasa megah dan mendominasi. Sangat menarik perhatian sehingga Luo Ping kagum dengan kemegahannya. Rumah lelang ini sudah pasti mencapai tingkat rumah lelang tingkat batu giok. Sepertinya dugaanku benar, posisi Huo King di istana pembantaian suci jelas tidak sederhana. Sekilas Luo Ping dapat mengetahui bahwa rumah lelang ini jelas bukan rumah lelang tingkat giok. Dia pernah melihat rumah lelang tingkat giok di domain budidaya sebelumnya, tapi itu jauh dari yang ada di depannya. Ada banyak level di ruang sekte iblis yang tidak jauh berbeda dengan domain budidaya. Misalnya, level rumah lelang mirip dengan domain budidaya. Dilihat dari level rumah lelang ini, Luo Ping semakin yakin bahwa Huo King jelas bukan murid biasa di Slaughter St. Palace. Saudara Tan, ini adalah rumah lelang tingkat giok dari kamar dagang bayangan. Bagaimana, apakah cukup megah? Ayo pergi, ayo masuk. Huo King hanya memperkenalkan rumah lelang di depannya dan kemudian melangkah masuk. Luo Ping segera mengikuti, terkejut di dalam hatinya. Kamar dagang bayangan, salah satu dari dua kamar dagang utama di sekte iblis. Luo Ping tidak menyangka bahwa rumah lelang di depannya bukan hanya rumah lelang tingkat giok, tetapi juga salah satu dari dua kamar dagang utama di sekte iblis, kamar dagang bayangan. Meski terkejut, Luo Ping tetap masuk tanpa ragu-ragu. Saat ini, seorang lelaki tua di rumah lelang dengan cepat keluar untuk menyambutnya. Wajahnya dipenuhi senyuman. Tuan Muda Huo, bukankah kamu pergi ke hutan iblis segudang binatang? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Orang tua itu bertanya. Jelas sekali, dia sangat akrab dengan Huo King dan tahu bahwa Huo King telah pergi ke hutan iblis segudang binatang. Terima kasih telah datang untuk menyambutku secara pribadi, Presiden Yan. Sesuatu terjadi di hutan iblis segudang binatang, jadi aku kembali lebih awal. Oh, ini temanku, Tan Luo. Dia dulunya adalah seorang kultifator lepas, dan kultifasinya tidak lebih lemah dariku. Saudara Tan, Presiden Yan adalah Presiden cabang kamar dagang bayangan di sini. Dia juga penanggung jawab rumah lelang ini. Huo King juga sangat sopan kepada lelaki tua di depannya, dan memperkenalkan Luo Ping dan lelaki tua itu satu sama lain. Tuan Mudatan adalah bakat yang luar biasa, putra surga yang bangga. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan pujian seperti itu dari Tuan Mudahuo. Saya yakin Tuan Mudatan akan menjadi penguasa di masa depan. Presiden Yan mendengar perkenalan Huo King dan memandang Luo Ping dengan heran, lalu berkata sambil tersenyum. Presiden Yan memuji saya secara berlebihan, tetapi menjadi penguasa memang tujuan saya. Luo Ping tidak terlalu rendah hati. Lagi pula, di tempat seperti Sekte Iblis, kekuatan lebih penting. Setiap Sekte Iblis memiliki tujuan yang kuat, dan Sekte Iblis tanpa tujuan tidak akan mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Sejak dia datang ke ruang Sekte Iblis, Luo Ping harus beradaptasi dengan segala sesuatu di Sekte Iblis, termasuk kata-kata dan tindakannya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan. Meskipun lelaki tua di depannya hanya berada pada tahap transformasi Iblis, pihak lain adalah orang yang berpengalaman. Luo Ping tentu saja harus menunjukkan sikap mendominasi anggota Sekte Iblis. Benar saja, ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya menunjukkan senyuman puas dan penuh penghargaan. Presiden Yan, saudara Tan dan saya masih memiliki hal penting untuk dibicarakan, jadi kami pamit dulu. Luo Ping tidak menunda dan langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Yan. Yang terakhir menganggup dan menunggu Luo Ping dan Luo Ping memasuki rumah lelang sebelum dia kembali. Luo Ping mengikuti Luo Ping ke lantai atas rumah lelang dan masuk ke ruangan yang sangat luas dan terang. Tata letak seluruh ruangan sangat sederhana. Setelah keduanya duduk, Luo Ping langsung berkata, Sebenarnya, kali ini saya mengundang saudara Tan untuk kembali ke Sekte bersama saya dan menggunakan kekuatan saudara Tan untuk membantu Luo ini mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Tanah Suci Sekte. Selain saudara Tan, Luo ini sudah mengundang enam orang. Selama Luo ini bisa mendapatkan tempat kali ini, saya pasti tidak akan melupakan kontribusi semua orang. Saudara Tan, jika Anda memiliki persyaratan apapun, jangan ragu untuk menyatakannya. Jika Luo ini dapat mengeluarkan atau memenuhinya, saya tidak akan ragu. Luo Ping menjelaskan tujuan mengundang Luo Ping. Dia sebenarnya bermaksud menggunakan kekuatan Luo Ping dan yang lainnya untuk mendapatkan tempat memasuki Tanah Suci Sekte. 508 Dari perkataan pihak lain, Luo Ping tahu bahwa kuota untuk memasuki Tanah Suci Sekte sangat penting bagi Huo King. Kalau tidak, pihak lain tidak akan bersusah payah mengundangnya. Apalagi pihak lain sudah mengundang enam orang pembantu. Cukup untuk mengatakan bahwa mendapatkan kuota ini bukanlah hal yang mudah. Meskipun Luo Ping telah setuju untuk membantu pihak lain, dia tidak dapat dengan mudah menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu. Dia harus berjuang untuk mendapatkan hadiahnya. Setelah Huo King selesai berbicara, Luo Ping mulai memikirkan kondisi apa yang harus dia naikkan. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah metode kultivasi. Selain itu, tidak ada hal lain yang sangat dia butuhkan. Namun, karena pihak lain telah mengizinkannya untuk menaikkan kondisi apapun yang diinginkannya, tentu saja dia tidak akan pelit. Sebagai kultivator longgar, kekuranganku adalah metode budidaya tingkat tinggi dan sumber daya budidaya. Saya berharap untuk memasuki perbendaharaan metode budidaya, sekte Anda dan memilih metode budidaya tingkat tinggi dan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Selain itu, batu roh dan pil obat untuk budidaya juga penting. 5.000 batu roh tingkat tinggi dan 50 pil obat tingkat 7. Saya kira itu tidak akan sulit bagi Saudara Huo, bukan? Itu saja untuk saat ini. Jika Saudara Huo tidak memiliki masalah apapun, Anda dapat memberitahu saya tugas spesifik yang harus saya selesaikan. Jika prosesnya sangat berbahaya, saya dapat menambahkan beberapa syarat. Luoping mengungkapkan senyuman saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Saat dia menaikkan kondisinya, wajah Huo King jelas terlihat sedikit jelek. Dia tidak memiliki senyuman yang sama seperti sebelumnya. Terutama ketika dia mendengar kata-kata terakhir Luoping, dia menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman tak berdaya. Sepertinya dia sangat malu dengan permintaan selangit, Luoping. Meskipun batu roh dan pil obat tidak sedikit, aku masih bisa mengeluarkannya. Sedangkan untuk memasuki perbendaharaan metode budidaya sekte untuk memilih metode budidaya dan keterampilan bela diri, itu agak sulit. Anda harus tahu bahwa setiap sekte memiliki aturannya sendiri. Jika Anda bukan murid sekte tersebut, bagaimana Anda bisa masuk ke sekte untuk memilih metode budidaya? Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar pada sekte ini yang akan memiliki kesempatan ini. Tapi, kamu hanyalah orang luar yang tidak ada hubungannya dengan sekte kami. Bahkan jika aku tega menyetujuinya, para petinggi sekte kami pasti tidak akan menyetujui permintaanmu. Huo King dengan jelas menolak permintaan Luoping untuk memasuki perbendaharaan metode budidaya. Sekalipun posisinya di sekte itu tidak biasa, masih sulit baginya untuk melakukannya. Hehehe, saya yakin kuota untuk memasuki tanah suci sekte sangat penting bagi Saudara Huo. Untuk kuota ini, saya juga yakin Saudara Huo pasti bisa memenuhi persyaratan saya. Tentu saja, jika Saudara Huo merasa kondisi ini tidak layak ditukar dengan bantuan saya, maka saya dapat segera pergi. Saya yakin dengan status Saudara Huo, Anda tidak perlu khawatir tidak dapat mengundang pembantu lain. Luoping mundur selangkah untuk maju. Tanpa disadari, dia mulai memaksa pihak lain. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak mungkin melakukannya. Meski agak sulit, selama dia berusaha sedikit, dia pasti bisa memasuki perbendaharaan metode budidaya. Hef, jika tebakanku benar, waktu untuk memperebutkan kuota seharusnya sudah dekat. Kalau tidak, kamu tidak akan terburu-buru mengundangku. Karena itu masalahnya, jika aku tidak menggunakan ini untuk memerasmu, bukankah itu terlalu bodoh? Luoping diam-diam berpikir. Dari tindakan pihak lain sebelumnya, ia bisa memastikan bahwa waktu perebutan kuota sudah dekat. Tidak ada waktu untuk mencari pembantu lain. Kalau tidak, pihak lain tidak akan terus-menerus mengikutinya selama empat jam. Agaknya, dia masih menjadi kekuatan yang sangat penting bagi pihak lain. Oleh karena itu, dia harus menggunakan poin ini untuk memeras pihak lain. Wajah Huo King pucat pasi. Dia secara alami mengetahui pikiran Luoping. Dia juga memahami bahwa saat ini, Luoping sudah menebak kesulitannya. Tidak ada waktu tambahan untuk mencari pembantu lain yang cocok. Melihat ekspresi dan tindakan Luoping yang seolah-olah berkata, Aku pasti akan menangkapmu, Huo King merenung sejenak sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, Saudara Tan benar-benar pandai membuat rencana. Sepertinya aku masih punya untuk berhati-hati saat berinteraksi dengan kakatan. Kalau tidak, kemungkinan besar aku akan jatuh ke dalam perangkap kakatan. Karena saudara Tan telah mengetahui kesulitanku, maka aku tidak akan menipumu. Waktu bagi sekte kita untuk bersaing memperebutkan kuota memasuki tanah suci adalah 10 hari kemudian. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk mencari pembantu lain. Bahkan jika aku tidak bertemu kakatan kali ini, aku masih akan kembali ke sekte dalam beberapa hari. Hanya saja peluang untuk bersaing memperebutkan kuota jauh lebih kecil. Sekarang aku mendapat bantuan kakatan, aku punya peluang 80% untuk memenangkan salah satu kuota. Karena kakatan sudah melihat bahwa kuota ini sangat penting bagiku, maka aku akan memberitahumu secara langsung. Aku sangat bertekad untuk mendapatkan kuota ini. Oleh karena itu, aku setuju dengan syarat kakatan. Huo King akhirnya berkompromi. Tidak ada jalan lain. Menurutnya, kuota ini terlalu penting baginya. Dia harus mendapatkannya. Meskipun agak sulit untuk membiarkan Luo Ping memasuki perbendaharaan teknik budidaya sekte tersebut, selama dia berusaha sedikit, dia masih bisa melakukannya. Jika dia kehilangan kuota ini, maka itu tidak ada gunanya. Hahaha, Saudara Huo benar-benar lugas, tegas, dan sangat bijaksana. Karena Saudara Huo sangat tulus, maka saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Namun, Saudara Huo pertama-tama harus memberitahu saya cara bersaing memperebutkan kuota sehingga saya memiliki ide di hati dan dapat membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Selain itu, jika tingkat bahayanya sangat tinggi, sekali lagi, saya tetap melakukannya. Harus meningkatkan kondisinya. Melihat Huo Ping telah berkompromi dan menyetujui persyaratannya, suasana hati Luo Ping sedang baik. Dia tidak pelit dengan pujiannya, yang membuat wajah Huo Ping semakin pucat. Segera setelah itu, Luo Ping bertanya tentang situasi kompetisi. Jika dia bisa mengetahui cara kompetisinya terlebih dahulu, maka dia bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Namun, ia tetap tak lupa meningkatkan syaratnya. Hal ini membuat Huo Ping ingin segera mengusirnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menemukan penolong yang kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah membawa serigala ke dalam rumah menambah masalah dan kerugiannya sendiri. Jika bukan karena kuota, dia takut dia akan langsung memutuskan hubungan dengan Luo Ping. Kenapa aku merasa sedikit menyesal? Orang ini jauh lebih sulit dihadapi dibandingkan enam orang sebelumnya. Selain itu, dia teliti dan cerdas. Sepertinya saya harus sangat berhati-hati. Dalam hati Huo Ping, saat ini, dia bahkan lebih waspada terhadap Luo Ping. Karena orang yang sulit dan cerdas seperti itu pastinya bukanlah seseorang yang bisa dia kendalikan. Saudara Tan benar-benar bijaksana. Sebenarnya, meskipun saudara Tan tidak bertanya, saya akan memberitahu Anda cara bersaing memperebutkan kuota terlebih dahulu. Namun, Anda dapat yakin bahwa proses kompetisinya tidak akan sulit. Terlalu berbahaya. Hanya saja akan ada ujian kekuatan tertentu. Jika saatnya tiba, akan ada 15 murid di sekte tersebut yang akan bersaing memperebutkan tiga kuota untuk memasuki Tanah Suci. Masing-masing dari kita dapat mengundang hingga sembilan pembantu. 50 orang dalam kompetisi. Tingkat budidaya tertinggi yang bisa mereka capai adalah alam transformasi iblis akhir. Dengan kata lain, lawan kita semua berada di bawah alam transformasi iblis akhir. Namun, kekuatan mereka yang sebenarnya sulit untuk dikalahkan. Perkiraan, masing-masing dari mereka pastilah jenius yang mampu melompati level untuk bertarung. Seluruh proses kompetisinya sangat sederhana. Total ada dua bagian, pertarungan individu dan pertarungan tim. Dalam pertarungan individu, setiap murid akan mengirimkan tiga orang untuk bertarung satu lawan satu. Pertarungan tim, semua orang akan berpartisipasi. Huoqing secara singkat menjelaskan cara bersaing memperebutkan kuota kepada Luoping. Memang tidak ada bahaya apapun karena seluruh proses kompetisi hanya untuk menentukan pemenang dan pecundang. Selain itu, Slaughter Saint Palace akan mengirimkan ahli yang kuat untuk mengawasi kompetisi. Jika ada kompetisi yang tidak mengikuti aturan, maka kandidat tersebut akan didiskualifikasi. Oleh karena itu, setiap calon murid akan memperingatkan pembantunya untuk tidak membunuh mereka. Jika tidak, manfaat yang dijanjikan akan langsung hilang. Di bawah godaan pengawasan dan keuntungan para ahli, pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang akan mengabaikan aturan dan melakukan pembunuhan. Setelah menjelaskan aturan kompetisi, Huoqing mendiskusikan beberapa hal dengan Luoping sebelum memimpin Luoping keluar dari ruang VIP. Setelah berbasa-basi lagi dengan Presiden Yan, Huoqing dan Luoping meninggalkan rumah lelang kamar dagang bayangan dan menuju susunan teleportasi kota. Tempat ini relatif jauh dari Slaughter Saint Palace. Jika mereka terbang, mereka akan dapat kembali dalam 10 hari. Namun, tidak ada cukup waktu untuk mendiskusikan strategi pertarungan, jadi mereka memilih untuk menggunakan aray transfer. Setelah dua kali pindah, Huoqing dan Luoping akhirnya tiba di kota yang paling dekat dengan Istana Suci Pemusnahan. Itu juga merupakan kota terbesar, Slayer City. Saya yakin enam orang lainnya seharusnya sudah berada di sini sekarang. Mari kita bertemu dengan mereka di lokasi yang telah disepakati dan mendiskusikan strategi pertempuran. Saudaratan, ada satu hal yang perlu aku ingatkan padamu. Kenam rekan tahu itu semuanya adalah tokoh terkenal. Mereka dianggap yang terbaik di sekte mereka. Meskipun sekte mereka jauh lebih rendah daripada Istana Suci Penghancuran kita, mereka masih dianggap sekte kelas 2. Karena itulah mereka selalu sombong dan merendahkan. Mereka bahkan memiliki temperamen yang sangat aneh. Saya harap saudaratan tidak akan merendahkan level mereka ketika saatnya tiba untuk menghindari pertikaian yang tidak perlu. Huoqing memimpin Luoping ke arah lain dari kota pembantaian. Pada saat ini, dia tiba-tiba memberitahu Luoping tentang situasi enam orang lainnya dan mengingatkan Luoping untuk tidak bentrok dengan mereka. Ini bukan karena Huoqing mengkhawatirkan Luoping, tapi karena dia khawatir pertikaian akan mempengaruhi kompetisi yang akan datang. Selama mereka tidak memprovokasi saya, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, saya tidak akan mundur tidak peduli seberapa kuat mereka. Luoping menjawab dengan lugas ketika dia mendengar pengingat Huoqing. Dia tetap berpegang pada prinsip, saya tidak akan menyerang kecuali saya diserang. Jika saya diserang, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Huoqing hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melalui interaksinya dengan Luoping, dia memahami bahwa Luoping adalah orang yang sangat keras kepala dan tidak akan mudah berubah pikiran. Karena itu, dia hanya bisa diam. Saya harap tidak ada konflik nanti. 509. Luoping mengikuti Huoqing ke kastil iblis besar di kota Luwei. Huoqing juga memiliki ruang VIP tetap di kastil iblis ini. Sebelumnya, ketika Huoqing mengundang enam pembantu, dia telah memberi mereka jimat transmisi suara dan meminta mereka untuk berkumpul di sini sebelumnya. Mengikuti di belakang Huoqing, hati Luoping dipenuhi dengan emosi. Dia harus mengakui bahwa apakah itu di domain budidaya atau di ruang sekte iblis, begitu seseorang memiliki identitas yang tidak biasa, dia akan dapat melakukannya dengan baik kemanapun dia pergi. Nama murid sekte kelas 1 memang bukan tanpa alasan. Dia sebenarnya punya banyak sarang. Kalau aku tahu dia begitu kaya, aku pasti akan meminta lebih. Hati Luoping dipenuhi penyesalan saat ini. Ia menyadari bahwa syarat yang ia usulkan sebelumnya tidak cukup kejam. Dia takut itu hanya setetes air di lautan bagi Huoqing. Saudara Tan, sebelah sini. Saat Luoping meratapi hatinya, suara Huoqing terdengar. Ternyata mereka sudah sampai di sebuah koridor dan Huoqing mengingatkannya untuk berjalan lebih jauh ke dalam koridor. Luoping menganggup dan mengikuti Huoqing ke ujung koridor. Huoqing membuka pintu di depannya dan masuk. Rekan-rekan Daois, Anda memang tepat waktu. Huo ini datang sedikit terlambat. Mohon maafkan saya jika saya mengabaikan Anda. Begitu Luoping masuk ke kamar, dia mendengar sapaan Huoqing. Baru kemudian dia menyadari bahwa sudah ada enam orang yang duduk di ruangan itu. Lima pria dan satu wanita. Keenam orang itu semuanya menoleh. Ketika mereka melihat Luoping, mereka mengukurnya sedikit sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Huoqing. Saudara Huo, Anda terlalu sopan. Kami sudah lama tidak berada di sini. Dengan jimat transmisi suara Anda sebagai tandanya, manajer di sini sangat sopan kepada kami. Bagaimana kami bisa mengabaikan Anda? Terlebih lagi, kita semua sudah lama mendengar nama satu sama lain, tapi kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kali ini, kita berkumpul di sini untuk saling mengenal. Ini semua berkat saudara Huo, hahaha. Di sisi lain, seorang pria berkulit gelap, pendek, dan gagah berani bergegas menjawab lebih dulu. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang berpengalaman. Kata-katanya penuh pertimbangan terhadap pihak lain, tanpa ada kata-kata yang tajam. Saudara Wu Hun memang berterus terang. Pantas saja banyak rekan daois dari berbagai sekte yang bersedia berteman dengan saudara Wu Hun. Kali ini, saya sangat senang bisa mengundang saudara Wu Hun. Huoqing jelas tahu cara berbicara. Dia mengambil alih perkataan pria itu dan langsung menyanjungnya. Namun, dia masih mengontrol tingkat sanjungan dengan sangat baik. Itu mendekati kebenaran, dan tidak berlebihan. Seperti yang dikatakan Huoqing, Wu Hun terlihat sangat berterus terang dan selalu tersenyum. Ketika dia mendengar pujian Huoqing, dia hanya tertawa dan tidak membantah. Saudara Wu, apakah rekan daois ini juga seorang penolong yang Anda undang? Dia berasal dari sekte mana? Mengapa kamu tidak memperkenalkan dia kepada kami? Mungkin kita pernah mendengar tentang dia. Pria lain dengan sosok ramping dan ekspresi dingin berkata dengan agak eksentrik. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan mengarahkan pandangannya ke Luoqing, yang berada di samping Huoqing. Saudara Gu Benar, ini saudara Tan Luo. Dia adalah penolong terakhir yang saya undang. Namun, dia bukan murid sekte manapun. Dia adalah seorang penggarap longgar. Huoqing segera menunjuk ke arah Luoqing dan memperkenalkannya kepada enam orang di seberang. Ketika mereka mendengar bahwa Luoqing hanyalah seorang penggarap longgar, ekspresi enam orang di sisi lain jelas berubah. Kecuali Wu Hun, yang senyumannya membeku sesaat sebelum kembali normal, lima orang lainnya tidak menyembunyikan rasa jijik mereka terhadap Zhou Donghuang. Mereka semua adalah murid sekte besar. Baik itu status atau kekuatan budidaya, mereka sangat bangga dengan aset mereka. Selama mereka mengungkapkan nama mereka, itu sudah cukup untuk menghalangi sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan bagi penggarap longgar, di mata mereka, mereka adalah penggarap menyedihkan yang tidak memiliki apa-apa. Di dalam hati para murid sekte besar ini, mereka secara alami memandang rendah para penggarap longgar. Menurut pendapat mereka, penggarap longgar yang tidak memiliki sumber daya budidaya dan dukungan, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan mereka, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak membuat lima orang di sisi lain menjadi sangat menghina dan bahkan menghina ketika mereka mendengar identitas Luoqing sebagai penggarap longgar. Saya berkata, Saudara Huo, apakah Anda yakin tidak salah? Anda benar-benar menemukan kultifator longgar sebagai penolong. Anda adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda istana Anihilation Saint. Bagaimana Anda bisa berteman dengan seorang penggarap longgar? Bukankah ini menurunkan statusmu? Seorang pria berwajah garang dengan punggung harimau dan pinggang beruang berkata dengan lemah kepada Huoqing, yang berada di seberangnya. Benar, Saudara Huo, jika Anda khawatir tidak mempunyai cukup waktu untuk mencari pembantu lain, kami dapat membantu Anda menghubungi mereka melalui transmisi suara. Saya pikir sebaiknya kita lupakan saja tentang penggarap longgar ini. Gu Ding Yu, yang telah berbicara sebelumnya, berpikir bahwa Huoqing tidak punya waktu untuk terus mencari pembantu, jadi dia dengan santai memilih seorang penggarap longgar. Oleh karena itu, dia segera menyarankan agar dia bersedia membantu Huoqing mencari pembantu dan membuju Huoqing untuk menyerap pada Luoping. Itu benar, bukankah itu akan menurunkan status kita dengan membiarkan penggarap longgar ini berpartisipasi dalam kompetisi bersama kita. Selain itu, ini adalah kompetisi istana suci penghancuran. Ini adalah alasan mengapa kita tidak bisa membawa serta penggarap longgar ini. Pembicaranya adalah seorang pria berambut panjang dan berjubah hitam. Dia bahkan lebih lugas dan mengatakan bahwa Luoping akan menurunkan status mereka. Huh. Satu-satunya wanita di antara mereka hanya menggunakan, hef untuk mengungkapkan sikapnya saat ini. Dia kemudian memalingkan wajahnya dan bahkan tidak ingin melihat Luoping. Huoqing tidak menyangka reaksi orang-orang di seberangnya akan begitu besar. Mendengar rasa jijik dan jijik mereka yang tak terselubung, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak menghentikan mereka, kemungkinan besar akan sulit untuk meredakan situasi. Jadi, sebelum orang terakhir membuka mulutnya untuk berbicara, Huoqing buru-buru berbicara terlebih dahulu dan berkata, Rekan-rekan Daois, tolong jangan hanya melihat permukaannya saja. Meskipun saudara Tan ini adalah seorang kultifator lepas, kultifasinya tidak kalah dengan siapapun. Darimu, kalau tidak, aku tidak akan mengundangnya. Penggarap seperti kami menghargai kekuatan. Apa bedanya menjadi anggota sekte atau tidak? Selama Anda cukup kuat, Anda akan tetap dihormati oleh orang lain. Bukankah begitu? Huoqing memahami kekuatan Luoping dengan sangat baik. Oleh karena itu, saat ini, dia hanya dapat menggunakan poin ini untuk menutup mulut pihak lain. Alasan mengapa orang-orang ini meremehkan dan tidak menyukai Luoping adalah karena mereka percaya bahwa kekuatan Luoping tidak sebanding dengan mereka. Bagaimanapun, para kultifator menghargai kekuatan. Sangat sedikit penggarap longgar yang bisa dibandingkan dengan murid sekte besar seperti mereka. Ini adalah prinsip yang tidak berubah sejak lama. Oh, saudara Huo, maksud Anda kekuatannya setara dengan kita? Pria gempal itu memandang Luoping dengan curiga. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Huoqing. Namun, ketika dia memikirkan identitas dan kekuatan Huoqing, dia mulai bimbang. Saudara Cheng Biao benar. Kekuatan saudara Tanjelas tidak lebih lemah dari rekan-rekan Daois manapun yang hadir, termasuk saya. Huoqing menjawab pertanyaan Cheng Biao dengan pasti. Dia bahkan meningkatkan kekuatan Luoping ke tingkat yang luar biasa. Apa, tidak lebih lemah dari saudara Huo? Orang-orang di seberang sana tercengang. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Huoqing. Meskipun mereka semua berada di tahap transformasi iblis dan semuanya adalah iblis-iblis, dan bahkan ada tahap transformasi iblis tahap akhir di antara mereka. Dalam hal kekuatan, Huoqing jelas merupakan yang terkuat. Selain fakta bahwa Huoqing adalah murid sekte kelas 1, Istana Suci Pemusnahan, bakat budidayanya juga terkenal. Hal ini membuat orang-orang di seberang yakin dengan sepenuh hati. Sekarang, Huoqing sebenarnya mengatakan bahwa penggarap longgar di depan mereka tidak lebih lemah darinya. Hal ini membuat orang-orang di seberang sulit menerimanya. Sebenarnya, Huoqing tidak tahu sejauh mana kekuatan Luoping telah mencapainya. Lagi pula, dia belum mengujinya secara pribadi. Namun, dia percaya pada penilaian dan penglihatannya sendiri. Luoping benar-benar seorang penolong dan lawan yang kuat. Jadi, dia mengatakan ini. Terlebih lagi, alasan dia mengatakan ini adalah karena dia mempunyai tujuan lain dalam pikirannya. Adikmu, kamu menyuruhku untuk mengabaikan orang-orang ini, tapi kamu menjualku terlebih dahulu dan mendorongku ke dalam jurang. Sepertinya ini semua sudah direncanakan. Luoping mengutuk Huoqing di dalam hatinya. Alasan dia tidak berbicara sebelumnya bukan karena dia takut pada orang-orang ini, tapi karena tidak perlu membantah mereka. Sejak Huoqing mengundangnya ke sini, dia yakin Huoqing pasti akan menyelesaikan masalah ini. Tapi, kata-kata Huoqing barusan hampir membuat Luoping muntah darah. Jelas dia ingin aku bertarung dengan orang-orang di sisi lain. Agaknya, selain dia ingin aku membuktikan kekuatanku, dia juga ingin menguji kekuatan tempurku yang sebenarnya. Luoping segera mengetahui niat Huoqing. Meskipun dia sedikit tidak senang, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran karena orang-orang di sisi lain begitu sombong. Situasinya memang berkembang sesuai dengan niat Huoqing dan dugaan Luoping. Setelah orang-orang di seberang terkejut, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri dan sangat ingin mencobanya. Karena Huoqing mengatakan demikian, maka kita benar-benar perlu melihat seberapa kuat kultifator longgar ini. Apakah benar seperti yang dikatakan saudara Huo, bahwa dia tidak lebih lemah dari kita semua. Meskipun anggota sekte iblis berambut panjang dan berjubah hitam percaya pada kata-kata Huoqing, dia tidak bisa menerimanya tanpa melihat kekuatan Luoping. Saya ingin tahu apakah anda punya nyali untuk menerima tantangan kami. Orang ini menantang Luoping lagi. Matanya menatap lurus ke arah Luoping, seolah ingin melihat dengan jelas apakah Luoping benar-benar punya nyali atau hanya sekadar fasad. Nyali, aku punya itu, tapi kamu harus menjelaskannya. Apakah aku menerima tantanganmu, atau aku menerima tantanganmu. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Luoping tersenyum dan bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Karena pihak lain sudah mengeluarkan tantangan, dia tentu saja tidak akan menolak. Namun, dia tidak akan setuju tanpa berpikir. 510. Aku hanya satu orang, dan kalian berenam. Jika aku menantangmu satu per satu, bukankah aku akan dirugikan? Jadi, bagaimana dengan ini? Kamu bisa memilih orang terkuat, dan aku akan bersaing dengan orang terkuat ini. Jika aku menang, tentu saja itu akan membuktikan kekuatanku. Bagaimana menurutmu? Melihat anggota Sekte Iblis tidak mengerti, Luoping segera menjelaskan. Setelah penjelasannya, enam orang di seberang tiba-tiba mengerti. Kamu sudah memikirkannya dengan matang, tapi kamu sedikit terlalu sombong. Belum lagi yang terkuat di antara kita, bahkan yang terlemah pun bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi dengan mudah. Namun, karena kamu bersikeras untuk menjadi berani, kami akan memilih yang terkuat, Saudara Gu, untuk bertarung bersamamu. Ini juga akan membuat kamu memahami sepenuhnya bahwa murid-murid dari Sekte Besar tidak perlu diragukan. Meskipun pria berambut panjang merasa Luoping agak sombong dan angku, dia tetap memilih Iblis terkuat, Gu Ding Yu, yang memiliki ekspresi muram dan tegas. Saya setuju dengan saran Daois Yun Shizi untuk memilih Saudara Gu. Saya yakin kalian semua tidak keberatan, bukan? Cheng Biao juga merekomendasikan Gu Ding Yu dan meminta pendapat orang lain. Jelas, yang lain juga setuju. Bagaimanapun, Gu Ding Yu diakui sebagai yang terkuat di antara mereka. Terima kasih atas rekomendasi Anda, rekan-rekan kultifator. Karena itu masalahnya, saya akan mewakili semua orang untuk menguji kekuatan kultifator nakal ini. Kata Gu Ding Yu dengan ekspresi dingin. Yah, karena kakak Tan dan kakak Gu berniat mengadakan kompetisi, pasti sangat seru. Kebetulan aku punya ruang budidaya rahasia yang sangat luas di sini. Dua rekan Daois, tolong ikuti aku ke sana untuk mengadakan kompetisi. Huo King akhirnya berbicara lagi kali ini dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia siap membawa Luoping dan Gu Ding Yu ke ruang pelatihan rahasia untuk kompetisi. Oke. Luoping dan Gu Ding Yu tidak keberatan. Oleh karena itu, Huo King langsung melepaskan aliran Yuan Iblis di depan semua orang dan menyuntikannya ke dasar ruangan. Di tanah, sebuah pola formasi muncul. Formasi tersebut beroperasi secara otomatis dan dengan cepat membentuk formasi teleportasi kecil. Semuanya, ikuti terus. Setelah Huo King selesai berbicara, dia segera masuk ke formasi transmisi kecil. Sosoknya melintas dan menghilang di depan semua orang. Segera setelah itu, Luoping dan enam orang lainnya juga masuk satu demi satu. Setelah semua orang masuk, susunan transmisi kecil menghilang dan tanah kembali ke keadaan semula. Saudara Huo, ruang rahasia milikmu ini sungguh luar biasa. Tidak hanya luas, namun seluruh dindingnya terbuat dari bahan yang paling keras. Aku khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik panggung Dong Su pun tidak akan mampu menghancurkan tempat ini. Kanan. Wu Hun menghela nafas sambil berdiri di tepi ruang budidaya rahasia. Ruang budidaya rahasia berukuran setidaknya seratus mil persegi. Tidak hanya itu, dinding, langit-langit, dan lantai seluruh ruang rahasia semuanya berwarna putih menyilaukan, menerangi seluruh ruang-ruang rahasia seolah-olah saat itu siang hari. Batu yang ilahi yang ekstrim. Luoping berseru kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat materi bermutu tinggi di sini. Batu yang ilahi yang ekstrim adalah bahan yang sangat langka untuk menyempurnakan senjata. Warnanya seperti batu giyok dan tidak bisa dihancurkan. Itu berisi yang ke dalam jumlah yang luar biasa melimpah. Harta yang dimurnikan darinya sangat bermanfaat bagi para pembudidaya yang mempraktikkan metode budidaya yang ekstrim. Bahan langka dan berharga untuk memurnikan senjata sulit dikumpulkan oleh orang biasa seumur hidup mereka. Namun, Huoqing sebenarnya memiliki seluruh ruangan rahasia yang cukup untuk mengejutkan Luoping dan enam orang lainnya. Yang lain sangat terkejut melihat Luoping dapat mengenali batu ilahi yang ekstrim. Bagaimanapun, sebagai seorang kultifator nakal, dia seharusnya tidak melakukan kontak dengan banyak hal. Saudara Wu dan Saudara Tan, kalian berdua memiliki penglihatan yang luar biasa. Dinding di sini memang terbuat dari batu ilahi yang ekstrim dan dapat menahan pertempuran para ahli tahap Dongsu. Oleh karena itu, kakak Tan dan kakak Gu, sangat cocok bagi kalian berdua untuk bertarung di sini. Kalian bisa memberikan segalanya. Namun, ini adalah pertandingan persahabatan. Kalian tidak boleh kalah. Setelah menjawab keraguan Wu Hun dan Luoping, Huoqing mengingatkan Luoping dan Gu Ding Yu untuk tidak membunuh selama pertandingan. Luoping dan Gu Ding Yu mengangguk. Kemudian, keduanya terbang ke tengah ruang rahasia pada saat yang sama dan mengambil posisi bertarung, siap bertarung. Aura mereka meningkat pada saat bersamaan. Aura kuat mereka saling bertabrakan. Serangan tak terlihat bertabrakan di kehampaan sekitarnya, menyebabkan ruang berfluktuasi dengan hebat. Hanya dalam waktu singkat, ruang dalam jarak puluhan mil di sekitar mereka berdua menjadi kacau. Tiba-tiba, keduanya bergerak bersamaan. Dua pita saling mendekat dalam sekejap. Yuan iblis melonjak dengan liar dan iblis ki mengamuk dengan liar. Telapak tangan iblis dari dewa yang berkabung. Kera kekerasan yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, bayangan besar telapak tangan dan bayangan kepalan tangan yang besar muncul di kehampaan. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang. Dampak kuatnya menyebar dan menyebar ke seluruh ruang rahasia. Dampaknya tidak meninggalkan jejak apapun di dinding ruang rahasia. Adapun Huo King dan yang lainnya, mereka hanya melepaskan ki iblis kelas satu untuk melindungi diri mereka dari dampaknya. Hal itu tidak mempengaruhi mereka sedikitpun. Luoping mempunyai gambaran kasar tentang situasinya. Meskipun budidaya Guding Yu telah mencapai tahap akhir perubahan iblis dan kekuatan serangannya sangat kuat, diperkirakan ia telah mencapai tahap awal alam kehidupan surga. Namun, di mata Luoping, serangan seperti itu bukanlah ancaman sama sekali. Meskipun ini hanya sebuah ujian, dan pertempuran berikutnya mungkin lebih sengit, kekuatan pertempuran Guding Yu paling banyak hanya bisa mencapai tahap tengah alam kehidupan surga. Di domain budidaya, Luoping sangat yakin bahwa dia bisa memenangkan kekuatan pertempuran tahap tengah alam kehidupan surga dengan sangat cepat. Namun, di ruang sekte iblis, itu masih agak sulit. Bagaimanapun, dia tidak mempraktikan metode kultivasi apapun di sini. Meskipun dia telah melakukan demonisasi, dia dapat menyerapki iblis ke dalam tubuhnya, mengubah Yuan sejati dan Yuan iblisnya bola balik, dan menggunakan Yuan iblis untuk menampilkan metode budidaya domain budidaya. Namun, metode budidaya domain budidaya dan metode budidaya sekte iblis pada dasarnya berbeda. Oleh karena itu, sulit bagi Luoping untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari metode budidaya domain budidaya saat ini. Meski begitu, Luoping masih yakin bisa mengalahkan sekte iblis di depannya. Hanya saja itu tidak terlalu mudah. Dewa Sekte Berkabung Sekte Setan adalah sekte kelas 2. Metode budidaya sekte iblis terutama untuk menyerang pikiran lawan. Pertama, pikiran musuh akan dipatahkan, kemudian lawan akan dihadang dengan mudah. Sebelumnya, Luoping telah mengetahui situasi Gu Ding Yu dan lima orang lainnya dari Huo King. Gu Ding Yu adalah murid jenius dari sekte duka dewa. Metode budidaya sekte berkabung dewa terutama untuk menyerang pikiran lawan. Sama seperti telapak tangan iblis berkabung dewa yang tadi, telapak tangan tersebut mengandung kekuatan untuk mengintimidasi pikiran. Namun, kekuatan ini tidak memiliki efek apapun di bawah serangan violen AP Invincible milik Luoping. Bisa dikatakan kedua kubu berimbang di awal tes. Anak ini benar-benar punya keahlian. Teknik tinjunya sederhana dan lugas, ganas dan kejam. Pantas saja dia bisa menahan telapak tangan iblis berkabung dewa milikku. Bahkan, mantra kebingungan pikiran, yang tersembunyi di telapak tangan iblis pun langsung tersebar. Gu Ding Yu sangat memikirkan Luoping. Meski serangan sebelumnya hanyalah ujian, itu sudah cukup untuk memverifikasi kekuatan lawannya. Fakta bahwa Luoping bisa dengan mudah membubarkan telapak tangan iblis berkabung dewa sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Gu Ding Yu, yang pada awalnya sangat meremehkan, menjadi berhati-hati. Dia tidak ingin gagal total. Ayo kita pergi lagi. Telapak tangan iblis yang berduka atas dewa, memadamkan kehidupan. Baiklah, kera-keras yang tak terkalahkan, serangan kombo. Saat mereka berdua berteriak, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Langit dipenuhi bayangan telapak tangan dan bayangan kepalan tangan yang tak ada habisnya. Dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar lebih dari selusin pukulan. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Semua orang di tepi ruang rahasia tercengang saat mereka melihat kedua sosok itu bergerak maju mundur di depan mereka dan merasakan bahwa aura dan kekuatan serangan mereka sama-sama seimbang. Meskipun tidak ada pemenang yang jelas, kekuatan yang ditunjukkan Luoping telah mendapat pengakuan semua orang. Bagaimanapun, Luoping dan Gu Ding Yu terpisah dua tingkat kecil. Saudara Huo, di mana kamu menemukan pria galak ini? Apakah dia benar-benar seorang kultifator nakal? Bagaimana dia bisa begitu galak? Suara tidak percaya terdengar. Orang terakhir, yang belum sempat berbicara sebelumnya, bertanya tanpa berkedip sambil menyaksikan pertempuran di depannya. Orang yang kutemui di hutan iblis segudang binatang memang seorang kultifator nakal. Jangan bilang kalau kakak Hualu masih tidak percaya padaku. Huo King berkata sambil terkekeh. Inilah efek yang dia inginkan. Dia bisa menggunakan kekuatan Luoping untuk memprovokasi murid-murid sekte besar yang sombong ini. Hanya dengan melemahkan ketajaman orang-orang ini dia bisa mengendalikan mereka dengan lebih baik. Jika tidak, orang-orang ini mungkin tidak akan bersatu karena perselisihan internal bahkan sebelum kompetisi dimulai. Sekarang, sikap orang-orang ini persis seperti yang diinginkan Huo King. Dia tiba-tiba merasa sangat bijaksana untuk mengundang Luoping kemari. Saudara Huo, kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu. Namun, kekuatannya memang tidak seperti seorang kultifator nakal. Bahkan aku tidak berani melawan Saudara Gu selama beberapa ronde tanpa pertahanan apapun. Tubuh fisiknya terlalu kuat. Di bawah pengaruh serangan dari kedua sisi, dia tidak mengalami kerusakan apapun. Menurutku dia bisa bersaing dengan murid Fan Chahai. Hualu berkata sambil menghela nafas. Luoping tidak menggunakan batas pelindung sejak awal pertempuran. Dia mengandalkan sepenuhnya kekuatan tubuh fisiknya untuk menahan kekuatan serangan lawannya. Cek-cek, dia benar-benar pria yang galak. Dia kuat dan cukup tangguh. Aku menyukainya. Ha 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 ha. Terima kasih telah menonton!